Gua ngamen, dari 1997 sampe 2008 ya, ada kali yowi lama itu 10 tahun, temu cewek-cewek cakep Gek Waduh, Kolondia, Brazil Di bawah kan nyari? Cewek Jerman gimana samanya kayak sini? Apanya nih apanya nih? Ya kali, masa gue tinggal Jerman nyari orang Melayu? Ngapain? Kalau yang ganteng-ganteng gitu kebanyakan disana yang cakep-cakep banget ya Kebanyakan kayak sekong ya Ya bagus buat kita kan? Kenapa kalau gue liat, kenapa orang hasil yang lebih minder daripada orang Afrika? Mungkin ada beberapa dari part tubuh mereka yang wajib Go Farman Soke, balik lagi dengan Ngobar Ngobrol bareng Raja Rimba Aduh, ini nih the best ini Gue emang sengaja serek-serekin suara Suara gue abis biar kayak orang yang satu ini Ada Om Sandi Sandoro Weh, kita cek lah Ini nih, Om Gobar Om Sandi Tracker dulu eh eh Kita sering banget ketemu dulu di Hot Rock ya Yoi Sana ya Dia pernah jadi penyiar Dan itu punya acara reguler di Hot Rock tiap Senin malem Engga Triolistari ya Triolistari bertiga Tompi, lu sama Almarhum Marhum Engga Nama Glenn Nama satu lagi Cewek, Misterius Oh iya Jengsri Putir ya Jengsri Jengsri Sekarang waktu di Hot Rock tuh gimana ceritanya tuh Om Sandi Itu idenya, kalau gak salah adanya Sesa sih Karena Sesa kalau gak salah pernah di Hot Rock ya Dia di Prambors Oh Prambors iya Networknya itu networknya Sesa sih Iya Jadi waktu itu Sesa yang urus Triolistari ya Iya, sampai sekarang pun masih di manage sama Sesa Sesa Nah Terus Triolistari itu ada ketika siaran apa? Emang sebelumnya ada tuh? Sebelumnya ada Jadi sebelumnya memang kita lebih untuk kebutuhan off air ya Life off air Dan kita di Hot Rock tuh 2000 berapa? 2011 apa? 2012 ya Iya Jadi Triolistari itu udah ada sebelum itu, sebelum kita siaran di Hot Rock Iya Udah ada, 2010an kita Udah terbentuk Tiap Senin malam tuh ya Oh iya Ternyata gak gampang juga ya jadi penyiar ya Minggu-munggu, kalau seminggu sekali aja busing juga Pak Iya Bingung tuh Tapi itu seru Hebat ya Abis itu jamming-jamming Nyanyi terserah aja udah, nyanyi aja Tiba-tiba lagi siaran, tiba-tiba nyanyi Lagi-lagi jaman dulu Seru banget Dikocak sih tuh Dulu Om Goffar partnernya siapa tuh? Ari Kirana Oh iya Pagi Pagi Pagi, sempat sore-soranya sama Andira Mandira Sama Andira, Mario, baru lagi-magi sama Ari Kirana tuh Oh iya Baru tuh abis itu Mbak Surya Insomnia Iya Iya sama Surya Mbak Surya Yang Metora sekarang Itu siapa tuh? Surya, iya, iya Metora Di... ETV kan? ETV Gila, gila, gila Gila, gila Selamat Om Sandi lah gila Dari dulu, dari dulu Kita tuh kalo misalnya Di hard rock tuh punya Apa namanya Nyanyiin lagu Bang Sandi terus Kaya Restoran Padang Tega Tengah 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 Selalu ada kaya gitu tuh Gila Tapi kita Melihat dulunya deh Om Sandi Tengah Kalo terkecil kan Katanya di Orang tua tuh main musiknya yang udah nyampe lah, folk gitu-gitu kan, rock segala macem, berarti tau dan senang musik itu dari kecil berarti ya Pak Sandi ya? Dari kecil ya memang betul, tapi sebenernya bokap nyokap itu mereka pencinta musik dan musisi amatiran lah gitu istilahnya. Jadi mama itu memang, kayaknya mama cita-citanya memang pengen jadi pemain jazz sih, cuman mungkin sama Eyang dulu gak boleh kali sama orang-orang mama. Jadi lebih, ya orang dulu kan mungkin kalau musik itu pada saat itu mungkin buat mereka gak ada feature-nya kali ya, di Indonesia. Terus kalau bokap itu sebenernya talenta di musik ada juga, bagus juga bisa nyanyi, bisa main gitar, main suling pun jago bokap gitu. Oh gitu? Iya, cuman gue juga pilih kenapa gak diseriusin gitu ya, jadi mereka mungkin ketika punya gue itu mungkin masih muda banget mereka berdua. Terus mau kasih makanan dari mana, jadi harus kerja biasa mungkin. Oke, jadi musik cuma hobi doang dulu? Iya, jadi mama itu pun dulu bermusik di kantor mereka ada band, terus mama jadi keyboardist dan vokalisnya. Jadi lebih ke hobi aja ya, ada uang tambahan dikit lah buat bokap. Bokap, kalau bokap sama sekali enggak. Padahal kalau di rumah aja iseng iseng sama nongkrong sama temen-temannya, misalnya di perumahan kita dulu. Nongkrong. Terus kadang-kadang ya, sayang ya menurut gue sih. Dulu kecil tinggal di mana ya, Om Sande? Gue gedenya, jadi lahir di Senopati di jalan Ciniru. Oh Ciniru? Terus rumah oma-opa disitu kan dari bokap, terus kalau eyang kung sama eyang putri itu dulu di daerah Tomang jalan Esparman. Oke. Jadi mereka juga dua-duanya memang orang Jakarta ya. Cuman mungkin daerah mama dan orang Jawa, kalau papa itu orang Jawa dan Sumatera Selatan. Terus ada Makassar nya, terus kemudian mereka ketemu di Jakarta. Memang dua-duanya anak Jakarta dari dulu. Papa itu lahir di Makassar, mama lahir di Samarinda. Cuman gedenya di Jakarta. Terus kelas 6, kita semua pindah ke Ciputat. Oh dari Senopati tuh? Ada dari Ciniru. Pindah dari kecil, udah jaksel banget Senopati. Itu belum ada apa-apa aja tuh Senopati. Rumah doang, jaman dulu. Belum ada living ya belum ada? Enggak, dua jalur aja. Biasanya nomor 12 tuh. 12 sama 13. BPD? BPD tuh. Belum banyak kabit-kabit tuh ya. Gimana tuh ya? Jalan juga kalau jaman dulu kita ke blok-bloknya ke Ratu Plaza. Iya. Ratu Plaza sih. Ratu Plaza tuh dulu hits banget tuh ya. Abis. Gue hit banget waktu kecil, gue naik. Ratu Plaza tuh pernah ada. Kalau misalkan liftnya dikasih bentuk roket. Iya, iya. Jadi kita kayak naik, kayak naik roket gitu. Iya. Iya. Gimana? Yang transparan. Masih air kacanya. Iya. Pertama kali kayaknya baru disitu doang. Jadi buat kita tuh hiburan banget. Hiburan banget tuh lift. Iya kan? Padahal lantai cuma 4 ya. Terus gue inget banget pas SMP itu. Kalau jalan kesana gitu kan. Wah sama temen 2 atau 3 kan. Gapain Ratu Ratu. Istilahnya Ratu. Jalan ke Ratu. Gak punya duit. Jalan dulu makannya tapi makannya di depan doang. Toprak. Iya. Tapi mainnya di dalam. Iya. Wah gila. Maul-maulin banget. Sama-sama. Gak tentu Plaza sih. Kalau Ngova dimana lu? Setiabudi. Dari kecil. Di situ ya. Di Sedirman juga sih. Iya. Pokoknya rumah pertama di Setiabudi Timur tuh. Rumah kita tuh. Oh iya. Dijual tahun 2007-an. Udah pada pindah dah semua. Iya. Perus-perus dulu deh. Iya dah. Mengingat masih kecil di jaksel. Tapi yang... SMA dimana? Tiga ya? Tiga. Tiga. Angkatan berapa lu Seng? Angkatan berapa? Jauh lah. Angkatan berapa? Jauh lah. Gua juga gak enak nih. Gua juga gak enak dah. Gua juga gak enak dah. Harusnya dia gak enak ya. Gua jadi gua yang gak enak. Gua gak enak. Lulus 2001. Itu 83 lah ya? 83 lah ya? Ya ada kelas jauh lah. Gua 73. Iya. Mereka 10 tahun. Mereka 10 tahun gitu. Iya. Tapi sama aja. Iya. Dulu yang siapa dimana ya Pak Cari? Di Percik. Perguruan Cik ini. Tapi yang diuruan tiga. Oh di Perdut. Perdut. Nah kuliah di? Kuliahnya di… Luar baru? Di Jerman. Di Jerman. Tapi pertama kali kuliah itu sempat satu semester di Universitas Pancasila di Srengseng. Oke. Terus. Apa namanya? Satu semester. Kemudian Februari 2019. Dan tiga. Cabut ke Jerman untuk lanjutin kuliah. Kuliah. Arsitektur di Jerman. Kuliah di Jerman. Lulusan. Jadi. Sempat di Amerika juga nih? Jalan-jalan aja sebenarnya. Enggak. 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 Di Jerman tuh lama tuh. Di arsitekturnya. Iya. Di Jerman katanya Bumar baru itu mulai ngamen-ngamen itu ya Om Sandi? Iya, jadi di Jerman itu sambil kuliah, setelah 5 tahun 1995 lah, itu pertama kali ikutan ada band local blues band gitu dari Berlin namanya. Dirty past, tapi tau sekarang masih ada apa nggak ya, jadi umurannya itu udah kayak, pada saat itu udah kayak om-om gue lah gitu, terus kita udah sempet juga geeks di Berlin di beberapa tempat. Tapi pada saat itu gue belum tau gue udah berduit berapa, jadi gue main aja deh, berduit berapa sih gue juga nggak nanya tuh? Gue nggak terlalu care gitu, yang penting gue punya pengalaman, harusnya gue nanya ya, ya itu pengalaman pertama kan. Dikasih nggak duit? Gue lupa, kayaknya nggak deh, kayaknya nggak tau, mungkin lupa gue makanya, dikasih mungkin kayak, I don't know, maybe cuman 50 euro, itu masih Deutschmark dulu, mungkin cuman kayaknya nggak. Oh belum ada euro dulu ya? Belum. Belum ada euro ya. Pas 1995 itu belum ada euro, masih Deutschmark. Terus 1995 gue dapet tempat di universitas, namanya Fachhochschule für Bauwesen di kota Bibera, dari Berlin, saya ke Bibera. Itu nama kamu itu tadi? Iya. Apa tadi? Yang nama sih? Fachhochschule für Bauwesen. Wah kalau ditanya anak mana lho? Fachhochschule für Bauwesen. FH, kadang kita singkat FH. Fachhochschule für Bauwesen. Jadi sekolah tinggi, yang khusus untuk Bauwesen itu kayak ilmu bangunan. Jadi lebih banyak... Arsitektur? Iya, ada arsitektur, ada bau... Sipil gitu ya? Ada Sipil, arsitektur, kemudian manajemennya buat ilmu bangunan. Jadi difokuskan di ilmu bangunan di sekolah tinggi itu. Kuliah di situ, di Unvov. Terus kemudian 4 semester, gue balik lagi ke Berlin. Karena... Jadi gini, gue semua kan biaya sendiri. Ternyata emang gak gampang ya. Untuk kerja, kemudian lu ngurusin biaya makan lu, ngurusin biaya lu harus bayar health insurance, bayar uang sewa, kamar semua. Terus lu kebutuhan kuliah arsitektur kan banyak harus keluar duit. Iya. Bupen-bupennya malah-malah tuh. Terus kertas transparannya, segala macem. Kalau gue mau bikin model atau market itu kan mesti keluar duit. Ternyata gue keteteran. Akhirnya setelah 4 semester gue tinggalin. Kemudian gue balik ke Berlin. Gue ngambil ada fan studium itu seperti kuliah jarak jauh. Jadi tele-study gitu. Terus dari situ gue dapet ijasa. Dari... Tele-study itu kayak gimana ya? Jadi dikirim per pos gitu. Pertanyaannya. Jadi skripnya dan segala macem. Kita belajar sendiri. Gue bertiga sama temen gue orang Indonesia. Terus karena pada saat itu, intinya itu tahun 97 ke 98. Intinya kita pengen nanti begitu pulang ke Indonesia, yang penting ada ijasa gitu. Oke. Untuk kerja di Indonesia kan. Terus 98 selesai, kemudian ke Rispond deh. Wih, gila tuh Indonesia ya. Untungnya... Udah bermusik juga secara amatiran gitu lah gue. Main di... Apa? Di... Ada local band juga. Tapi regularannya di Berlin tuh beda. Gak ada yang... Berlin itu bar-bar aja gak seperti di sini ya. Kecil-kecil ya? Kecil-kecil dan juga mereka sama live music. Karena mungkin kualitasnya... Memang jarang... Penyanyi yang keren-keren gak kayak di Indonesia gitu. Oh gitu di sana? Iya. Oh... Emang kalau kualitas untuk... Bank cafe-nya ya? Iya. Indonesia terutama Jakarta ya. Oh di sini kan bagus-bagus ya. Bank cafe di sini. Di sana itu... Keren juga. Cuma masih keren di sini menurut gue. Jadi banyak orang mungkin... Enggak pakai gitu karena... Jadi jelek ntar kafenya. Iya. Jadi banyak orang yang sembarang... Penyanyi cafe di sana... Penyanyi gini gak? Oh burung... Masukkanlah gitu. Kayak cafe di Jakarta kan gitu. Penyanyinya kan gitu semua. Iya, iya, iya. Di sana ya? Iya, iya, iya. Parah, parah, parah. Jadi... Udah bermusik juga kan. Terus kemudian... 98... Visanya udah habis. Padahal terus kemudian... Balik? Enggak. Sebelum balik ketemu ada... Produser... Semi... Semi professional producer ya. Namanya... Terus... Gue lupa namanya. Jurusan. Nih... Aduh gue lupa. Nama Jerman? Enggak. Dia itu orang Jerman. Tapi... Background... Backgroundnya itu orang Turki. Jadi... Dia lari sana. Cuman... Aslinya orang Turki gitu. Cuman orang Berlin. Berberli. Wagengar Jerman. Terus... Akan syukur kali bukannya. Akan. 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 Abangnya abangnya. Tiba-tiba main bol. Terus... Dia... Berinisiatif untuk... Ngorbitin gue lah. Sebenarnya tahun 98 itu. Dia ngeliat lu... Pas Canyi lagi di cafe nih. Nah, lagi di cafe. Lagi jam session. Terus... Dia ke belakang gitu. Ke backstage. Bro... Nama gue... Kirsan. Kau seinget gue. Terus kenalan kan. Terus... Gue... Gue suka banget sama suara lu. Mau ga lu? Gue produce. Gue bilang, oh... Mau banget lah. Oke gitu. Biasa apa. Oke kan. Terus ke... Ngobrol-ngobrol ketemuan. Di studionya. Terus gue bilang pada saat itu. Kayaknya dua bulan, tiga bulan lagi visa gue akan habis tuh. Gue bilang ini gue... Gue perlu bantuan dari lu. Jadi... Supaya gue bisa kerja sama lu. Ini mesti diperpanjang. Dengan rekomendasi. Semacam... Kontrak kerja dari lu. Ya. Gimana caranya ini. Oke. Gue ke... Kehubatan. Kehubatan. Bukan. Kehubatan. Kaya kantor imigrasi mereka. Oh. Kantor departemen... Apa istilahnya. Imigrasilah. Di sana. Buat orang... Buat orang asing yang... Mau perpanyak visa di Jerman kan. Gue kesana. Dengan... Dokumen gue. Pake ijasa... Intern Architecture gue juga. Dan kontrak kerja itu kan gue bilang ini gue pengen rubah visa gue dari visa student ke freelancer Ini kontrak kerjanya sebagai yang di dunia musik, maksudnya sebagai musisi kan Nah dia ngeliat gue kuliahnya architecture, ijazahnya di architecture juga, kemudian gue dapet kerja di musik Jadi buat dia kan agak gak nyambung Dia bilang, anda harus untuk mendapatkan ini, anda harus apply dari negara asal anda Memang peraturannya itu dulu, apa dari sampai sekarang gue gak tau yang sekarang ini Setiap student asing yang sudah selesai studi di Jerman, diwajibkan pulang ke negaranya Kecuali kalau memang ada kontrak kerja, nah itu gue dapet kontrak kerja cuman bukan di bidangnya yang Apa yang telah gue selesaikan sekolahnya gitu Kemudian gue diminta untuk pulang ke Indonesia, kemudian apply visa freelancer itu dari Indonesia Gue iya aja kan oke, gue balik kan ke teman-teman gitu, musisi juga, orang-orang Jerman Terus yang mana salah satunya ada juga lawyer kan, terus dia bilang San, lu jangan sekalanya ninggalin Jerman ya Karena kalau lu cabut dari Jerman, nongkat kaki dari Jerman, lu akan susah lagi masuk ke Jerman Lu gak bakalan dapet, lu harus kesini dengan bantuan, lu bilang sama produser lu, lu minta bantuan lawyer Oh gitu oke yaudah, akhirnya gue bilang ke si produser itu, oh kita diusaha, jadi kerja sama lawyer, lawyer yang ngurusin Nah itu lama tuh dapetnya, setelah 9 bulan lah baru dapet Oh set, 9 bulan, mau banget Jadi dapet 3 bulan, gue gak boleh ngapa-ngapain, gak boleh dapet penggunaan Iya jadi pada saat itu ya bingung juga tuh gue, makanya gue ngamen Oke Sebelum itu memang gue udah ngamen-ngamen juga, ngamen di subway train itu Jadi inside subway train, jadi bukan cuma ngamen yang kayak orang-orang di pinggir jalan Di pinggir jalan juga, di depan mall juga, pokoknya dimana gue ini gue cari duit aja Cari duit, terus gue juga punya band, band cafe juga, jadi gue tuh kayak misalnya anak-anak band Senopati lah gitu Terus kalo dia free time gitu deh, keluarnya sendiri gue main-main di bass Bukan di bass ya, di MRT Oh MRT Terus ya, itu gue lakukan selama dari 97 sampe 2008 ya, ada kali, oh iya lama itu 10 tahun Iya dan itu negara orang ya, jadi kebayang ya misalnya, orang kalo cuma bayangin aja oke ya Pernyata, kita.. cuma gini, lu bisa bayangin kalo lo liat orang bule disini Iya Itu bule ngamain di bis kota apa ngamain di MRT Iya Tapi tuh bule sampe 10 tahun, nah itu gue Iya 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 iya, itu gue di negara orang to- patient Gue itu bulagenya itu Iya 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 a Beneran, jadi kita itu harus merasa, itu kan bukan, kalo kebalik aja keadaannya Itu kan Jerman. Jerman disini mayoritasnya orang bule semua tuh. Nah kita bulenya disitu sama kalau kebaliknya. Disini kan disini orang Indonesia semua tuh orang asli. Masih aneh tuh kan. Nah iya. Sekarang lu kuat nih mental lu aneh. Jadi orang aneh gitu. 10 tahun tuh gila. Survive banget. Itu makanya kalau gak kuat bisa jadi gila. Iya. Tiap hari tuh amin. Tiap hari. Jadi orang kadang-kadang, wah kanan sendiri enak nih. Wah main tinggal di ini apa. Ikut ajang-ajang ini, wah iya langsung. Padahal lu bawa otak. Iya. Lu kadang-kadang makanya nanya. Om Sandi gimana sih kalau mau jadi ini. Gue kasih tiap ya. Lu mau gak 12 tahun gak aman. Di jalanan gak pake mikrofon. Susah juga ya. Kalau gak susah lu jadi kang gorengan. Gitu. Ngomongan gampang lu jual gado-gado aja. Iya. Itu juga susah. Iya. Terus jaman dulu kan gak kayak jaman sekarang ya. Gak ada medianya untuk lu bikin sendiri. Terus lu IG segala macem. Dulu kali aja. Kali-kali aja nih 3 bulan tuh gue jadi superstar. Gak ada. Gak ada. Gak ada. Kalau sekarang kan naiknya bisa dalam hitungan jam. Amis. Ya gak? Naik gitu. Kalau dulu kan prosesnya gila ya. Om Sandi ya. Tapi inget gak dulu sehari dapet berapa ya? Sehari itu. Gue itungannya kalau sehari paling main di MRT itu. 4 jam. 4 jaman lah ya. Sejam itu mungkin kayak 25 euro lumayan loh. 25 euro. Uang sampingan ya. Iya. Uang sampingan yang kerjaannya tuh sebenernya menyenangkan banget. Jadi gue ketemu orang-orang. Ketemu coi-coi cakep Gek. Uang coi-coi cakep itu. Jerman lagi? Iya. Internasional lah. Jerman, Itali, Israel, Colombia, Brazil. Wah Brazil. Di bawah gak nyari? Hah? Gua keren di bawah. Aduh lu laci-laci. 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 Kalau di sana itu dia ngeliat apa yang dari dalam kita gitu. Cewek-cewek di sana gitu. Jadi dengan kemampuan yang kita punya di dalam kita nih. Bukan karena kita duit gitu. Orang kaya. Enggak. Di sana lu asik aja. Lu baik, lu sopan. Lu bisa bikin tuh cewek-cewek senyum-senyum. Menghibur. Cewek lu banyak ya? Apalagi. Apalagi pas nyanyi suaranya kan bisa membius. Cewek-cewek tuh. Gua bingung nih jawabnya nih. Gua bingung nih Farh jawabnya. Sempet lah. Kalau mau iain. Ada wazi-wazi. Bukan main tuh makan. Kan zaman dulu ya. Masa gua ngurin, Farh. Iya, jangan lah. Kufur nikmat. Kufur nikmat. Alhamdulillah. Gituan. Tapi cewek-cewek Jerman gimana? Samanya kayak sini? Atau gimana sih? Apanya nih? Apanya nih? Ditanya balik gua bingung. Apa ya? Ininya ya? Apa namanya? Cara pacarannya? Cara deketnya? Oh iya. Apa tuh di poin terus? Iya. Terutama cewek Jerman atau cewek Eropa itu gak suka sama cowok yang gak mandiri. Yang anak papi mami gak suka. Cowok Jerman. Cowok Jerman. Iya. Mereka. Kalau. Anak cowok yang manja dikit-dikit minta diurusin. Wah. Kelar. Baru. Aduh capek gua sama lu. Iya dia suka cowok mandiri. Iya orang mandiri gitu. Jadi apa-apa. Iya. Bisa berdiri di kakinya sendiri gitu. Iya. Terus. Orang Jerman itu. Gak suka yang basa-basi gitu. Itu the point aja. Melu apa sih? Oh enak tuh. Iya. Abis aja tuh. Langsung aja tembak. Ini gak? Iya. Ke rumah lo apa ke rumah gue nih? Iya. Sering gitu. Udah terakhir. Nyanyi, nyanyi. Masak-masak ya kan. Masak ya kan. Men samgong. Men samgong. Kudar-kudar. Iya. Kudar lumping. Kudar lumping. Tapi banyak dong sama Ciri pas lagi ngamen kan suaranya kan beng gitu kan. Tiba-tiba ada cewek yang ngajak kenalan. Sering. Sering. Iya. Karena kan tadi kan dibilang terdepoin aja orang. Iya. Maksudnya senyum aja gitu. Baik gitu. Terus orang Jerman itu tipenya harus di ajak ngomong duluan gitu. Halo. Jadi kita kan kadang-kadang orang Jerman kaku. Memang. Dia nunggu dulu kita. Kalau kita. Halo. Oh. Ngomong dia. Baru dia. Dia sopan. Kita sopan. Baru bereaksi dia. Terus. Intinya. Tapi kan di Baron itu kan. Multiculti ya. Hampir dari semua negara ada gitu. Orang yang tinggal di situ. Intinya. Maksudnya. Sering gitu misalnya. Wah seru deh pokoknya kalau di MRT gitu ya. Jadi lagi ngomongin. Jumlah. Jam pulang kerja apa itu? Pokoknya pagi rush hour gitu. Misalnya jam 8 gitu. Wah. Tapi harus pagi-pagi itu lo gak boleh kencang-kencang nyanyi-nyaga sedikit. Pelan-pelan. Karena dia baru. Stress. Pagi-pagi kan. Iya. Cuman intinya. Kita harus kuat mental juga. Banyak juga orang yang. Gak suka. Gak suka terus. Ya bisa lo liat gini kayak. Ah iya. Kita masuk gitu. Gunsak. Halo Gunsak. Dia masuk. Kita kan. Kita harus. Nah itu dia. Maksudnya. Kadang-kadang. Don't judge the book by its cover ya. Kadang-kadang. Karena gue tuh dulu. Awal-awal gue. Wah. Gue langsung jadi. Kecilatnya kan gitu. Aduh. Benernya cuek aja. Terus memang. Kadang-kadang. Dia kan. Terus diem ngeliatinnya juga. Ngeliatin kayak. Sinis gitu ya. Terus tau-tau. Begitu udah kelar. Ini Mayur. Terus ketawa. Orang Jerman gitu. Wih. Dikirin. Ini dia gak suka gitu. Iya. Jadi orang Jerman tuh. Orang Jerman tuh kadang-kadang. Mukanya lempang tapi ngasih duit. Gitu. Kalo-kalo orang-orang kita kan. Wih. Dutunya gak ada. Spanyol juga. Spanyol. Itali tuh. Bagus ya. Bagus ya. Hamzi klien spend. Oh sorry. Gitu. Gitu. Kalo jalan. Diem kita. Kita ngira. Aduh. Kayak enak nih gue. Enggak gue. Eh dia tuh dikasih. Banyak lagi. Enak tuh yang gitu tuh. Iya. Makanya. Gak banyak omong tapi. Lebih banyak. Masih duit. Apa namanya. Apa. Apresiasi. Iya. Perlakuan gitu. Tindakan daripada omongan. Pacaran pernah gak? Mereka sama orang sana. Waktu masuk kuliah. Iya. Kebanyakan. Cewek-cewek gue itu. Dari dulu memang. Waktu di. Ya kali gue masa. Gue tinggal Jerman. Nyari orang Melayu. Ngapain. Yalah. Jauh-jauh ke Jerman. Pacaran orang Melayu. Sumbang lah. Iya. Cari orang Eropa lah. Iya. Iya. Yang ada. Kadang-kadang bingung. Gue gak nyari-nyari Melayu. Lo tinggal di Jerman. Iya. Lo nyari orang Melayu. Cari orang Asia. Cari di Jerman. Ya iyalah. Kalo kita. Kalo disini. Kalo cari orang bule. Ya masuk akal kan. Iya. Kalo disini kan emang bule semua. Bener. Spanyol pernah gak? Spanyol. Spanyol. Bukan pacaran sih. Happy-happy aja. Iya. Sambong kan tadi kan. Oh, Itali pernah pacar. Itali? Iya. Tiga kali Itali. Tiga Itali. Iya. Tapi lebih sering sama Jerman. Jerman. Wah berarti di sana nyanyur juga ya? Di sana nyanyur ya? Nyanyur? Hahaha. Nyanyur. Nyanyur apa nih? Iya. Oyong. Pe bayong. Oyong. 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 Iya. Soalnya kan. Apa ya. Tadi. Ngamen. Orang semua pasti ngeliat. Iya. Kalo disana tuh cewek tuh lebih suka. Laki yang memang punya sesuatu dari dalamnya gitu. Misalnya. Lu orang kreatif emang. Lu punya karya gitu. Lu pelukis. Lu orang. Yang kreatif lah. Atau mungkin juga ya. I don't know. Mungkin ahli matematika. Memang. Bukan. Apa yang dia punya. Bukan materi yang dilihat. Kebanyakan ya. Karena mereka juga mandiri juga orangnya kan. Bisa nyari duit gitu. Iya. Dan. Orang sana itu ya. Terutama Jerman. Yang gue. Orang yang tinggal di Jerman. Iya. Seperti itu. Mereka menilai orang. Dari. Lebih dari karakter. Dari dalam. Gitu. Dari. 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 Dari keindahan dalam dirinya gitu ya. Yang gue tau gitu. Jadi. Bukan. Bukan. Dari. Lebih banyak dari. Bungkus luarnya gitu. Hmm. Karena. Yang gue tau dari temen-temen gue cewek. Orang-orang sana gitu. Uh. Orang-orang. Yang. Kalau yang ganteng-ganteng gitu. Kebanyakan di sana yang. Wah cakep-cakep banget deh. Kebanyakan. Kebanyakan. Selek. Eh sekong ya. Iya. Di sana. Iya. Yang cakep-cakep tuh. Pokoknya. Temen-temen gue yang ngomong. Iya. Iya. Yang. Wah. Yang itu ganteng-ganteng banget deh. Iya. Bagus buat kita kan. Hahaha. Terima kasih lo. Iya. Hahaha. Lanjutin aja. Iya. Nah. Tapi kan yang pecahnya tuh ketika ikut audisi di mana Latvia ya? Kamu sadi? Enggak. Pecahnya itu waktu pertama kali itu. Jerman Idol? Bukan. Bukan Jerman Idol. Jadi ada macam ajang pencarian bakat di acara late night show hosted by namanya Stefan Kapp. Stefan Kapp ini dia punya show acara di Pro 7. Pro 7. TV Pro 7. Namanya. Maaf. TV Total. Bahasa Jerman nya TV Total. Jadi di pronounce dalam bahasa Jerman nya TV Total. Itu 2007 Oktober sampai Desember. Jadi. Diundang tuh. Semacam. Semacam kayak. Kayak. Jerman Idol. Tapi dia. Enggak ada sesi-sesi. Jadi. Kita boleh bawa kita sendiri juga. Oh. Terus pakaiannya gue gak ditentuin dari panitianya. Cuman pokoknya. Acara itu. Diadakan untuk. Semacam. Menyaingi Jerman Idol. Karena. Di Jerman Idol tuh. Si Stefan Kapp itu. Dia gak suka Jerman Idol. Karena. Kayak. Terlalu dibentuk. Terlalu dibentuk. Iya. Jadi. Minggu ini. Kita sesi. Nganyi lagu swing. Nganyi lagu pop. Nganyi lagu pop. Kalau ini. Ya. Terserah. Terus pakaiannya juga. Ya lu mau pake baju. Ya terserah lah. Pokoknya. Paling ntar dia. Kalau. Urusan lagu mungkin. Di saja sama Stefan. Mungkin. Kita bilang dulu. Untuk minggu depannya. Gue mau nyanyi lagu ini nih. Oke. Tapi kayaknya. Kurang cocok sama lu. Cuman. Ya terserah lu. Terus gue masuk acara itu. Audisinya. Gue bawain lagu gue sendiri. Terus. Bisa. Bisa masuk ke acara tersebut. Yang mana sebenernya. Sebelum-sebelum itu. Gue gak pernah tertarik. Untuk ikut-ikutan. Kayak. Kayak lomba-lomba kayak gitu. Sifatnya berarti undangan. Dari pihak TV ke Om Sandi. Dari pihak TV. Jadi. Gue ikut audisi. Terus diterima. Masuk seleksi. Jadi. Awalnya itu ada. 14 peserta. Kalau gak salah. 18. Yang. Untuk. Ronde pertamanya itu. Jadi. 14 orang. Kemudian. Sistem eliminasi gitu kan. Sampai akhirnya ada. Gue terakhir itu ke 5 besar. 5 besar. Gue gak. Nggak. Nolos. Terus. Yang mana sebenernya gue sih. Cuman. Tujuan gue ikut itu adalah. Karena gue udah. Tahunan kan. Berkarir gitu. Gue agak. Gimana caranya ya gue untuk. Gimana. Lagu-lagu gue tuh bisa gue promoin. Dikenal lebih banyak orang lah. Pada saat itu kan. Gak ada. Gak ada. Format kayak begini-begini. Soundcloud. Gak gitu. Gitu. Ada MySpace juga ya. Cuman kan. Gak. Gak terlalu kayak sekarang gitu. Gak kayak Instagram. Segala macem. Terus. Apa. Gue pengen. Gimana caranya mempromoin lagu gue. Dan mempromoin diri gue sendiri. Di. Hadapan jutaan orang. Tanpa. Ya gue mana punya duit. Pas itu kan. Promo kan lo perlu duit. Paling gak. Ya. 2.000-4.000 euro sih. Harus keluar kan. Dari mana gue punya modal gue. Sedangkan gue. Gak bukan desain sama. Apa. Gue gak ada. Gak ada investor. Dan gue gerak sendiri. Terus. Akhirnya gue ikut. Acara itu. Karena juga. Saran dari. Temen gue yang mana. Dia juga drummer gue kan. Si. Benedict Taylor itu. Dia bilang. San. Lu gak kecepatan beginian. Ikutan acara. Itu. Dia bilang. Itu kan keren juga buat lu. Oke. Buat naikin. Apa nama. Batu loncatan lah. Buat karir lu. Gue bilang. Gue males lah. Gimana? Lu boleh bawain lagu sendiri? Oh gitu. Akhirnya gue. Ke. Kotanya di Kuln kan. Gue di Berlin. Dan ke Kuln itu kan. Gue juga harus. Beli. Punya duit juga. Buat beli tiket kereta kan. Tiket kereta juga. Ya 100. 100 kan lumayan. 100 euro. 80 euro kan. Dulu. 80. 100 euro aja. Banyak. Kalau gak punya duit. Gak punya duit. Iya. Sekarang kayak. Ya 80 ya oke lah ya. Maksudnya. Kecuali. 8.000 euro gitu ya. Kalau jaman dulu. Jaman gak punya duit. Ya 100 euro. Ya banyak gitu. Kayak orang juga pernah ngomong. San. Wah enak kok tinggal jaman. Lu pernah kayak gitu dong. Ke. Apa namanya. Oktoberfest. Di München gitu. Atau lu jalan-jalan. Beer-beer. Festival beer. Gue gak pernah kayak gitu. Karena gue punya duit. Hahaha. Itu memang gue gak punya duit. Beneran. Jadi gue cuman. Ya gue sekitar Berlin. Terus gue kalau punya uang juga. Ya gue buat. Buat makan. Gak. Lu memang contoh lu apa. Gue buat bayar. Uang sewa. Buat bayar kehidupan gue. Eh sewa berapa itu dulu tuh. Sewa itu ya sekitar. 3 orang banget di dalam situ. Ya gue. Sekitar. Kalau buat diri gue sendiri gitu. Gue. Sewa itu kayak 250 euro. Makan. Sekitar segitu juga. 500. Terus pada saat itu ya. Kemudian. Buat. Ya jena segala macem. Belum kebutuhan yang. Ya kita mesti pegangan juga mungkin. Kayak 1000 euro aja itu udah. Udah pas banget. Udah pas banget. Tapi. Tapi gue happy-happy aja pada saat gue gak punya duit. Walaupun gue gak jalan-jalan nonton festival. Gue ini. Di Berlin itu waktu gue hidup di Berlin. Entertainment itu gak harus. Bayar pake uang mahal gitu. Jadi. Setiap weekend aja kita nongkrong di tempat flea market aja tuh. Ada yang perform. Pasti. Menyenangkan aja gitu. Di Berlin itu nongkrong di taman. Paling. Terus. Ketemu. Zaman dulu gitu ya. Temen-temen. Terus. Iburan-iburan. Ya musik-musik. Yang. Istilahnya gak. Enggak. Keluar duit banyak. Eh. Kita udah happy sih di Berlin. Di sini mahal loh. Duh. Di sini mah kalau mau yang Pol. Keluar duitnya lumayan nih. Kalau di Sonom ada jalanan aja jadi. Banyak performer di Sonom. Iya. Di sini kita masuk ke Jakarta ya. Mau happy-happy. Ini itu minimal. Gopeng-gopeng aja. Minimal. Iya. Ya Gopeng. Maaf. Iya. Belum-belum kojoknya. Iya. Itu deh. Satu jutaan. Ini jalan gitu temen-temen. Cewek. Nongkrong. Akan. Terus mereka juga. Mereka juga bayar sendiri. Oh gitu ya. Soalnya budaya itu bayar sendiri. Iya. Jadi di split. Kalau mau bayarin. Kalau mau bayarin. Kita mesti izin sama mereka dulu. Gue boleh gak bayarin. Hmm. Boleh. Kalau enggak. Enggak usah kita bayar sendiri aja gitu ya. Oh split deal. Budayanya emang gitu. Enak juga itu ya. Oh gue kesempat-kesempat besok. Makanya. Struktur dulu ya ntar. Gue gak besok. Kapan besok lah. Gamen. Boleh boleh. Kapan-kapan. Gamen aja. Kita jalan ke Jerman. Kita bikin aja. Podcast Gamen. Iya. Bikin Youtube ya. Iya bener dong. Iya bener dong. Ayo dong. Gue suara dua ya. Boleh. Jangan kucing-kucing. Iya. Tapi waktu yang di TV 7 itu tuh. Iya. Karena 5 besar gak masuk tuh. Masuk 5 besar. Enggak. Tereliminasi di 5 besar. Oke. Bawain lagu apa itu? Ingat gak? Misalnya. Bawain lagu. End of the rainbow deh. Oke. Lagu gue sendiri. Lagu ciptaan gue sendiri. Terus kemudian. Abis itu. Kalau yang Why Don't We itu 2008? Why Don't We itu 2008. Jadi setelah itu. Terus gue. Abis gue tereliminasi. Terus. Gue announce kan di TV. Minggu depan saya akan perform di Berlin. Nah di Berlin itu. Begitu kita bikin konser. Sendiri kan. DIY sama manajemen yang lama. Padahal gue member 2 aja sama temen gue. Christian. Christian Koca. Terus. Itu sold out banget. Jadi orang sampe. Cafe nya kecil sih. Mungkin cuma kapasitan 200 orang lah. 200 gede lah. Iya. Terus. Sampai. Apa namanya. Lain orang yang nunggu. Sampai gak bisa masuk. Jadi. Kita harus pulangin orang-orang itu kan. Terus. Full pack tuh ya. Full pack tuh ya. Itu buat. Pada saat itu. Udah seneng banget dong. Wah gila ya. Bisa. Bisa perform nih. Orang kok bisa dateng gitu ya. Bisa. Bikin. Tempatnya tuh full buat gue. Oke. Abis itu. Desember. Kemudian. Februari 2000. 2007. Eh 2008. Masuk. Masuk. Studio. Di. Low Swing. Studio. Punya temen. Punya. Temen gue itu. Yang produce. Yang album. Itu namanya. Guy Standback. Guy Standback. Itu dia orang. Sebenernya orang berin. Tapi asalnya dari Israel. Oke. Temen gue. Basis. Producer. Dia owner dari. Dari. Recording studio itu. Terus. Recording selesai. Itu take. Why Don't We. Why Don't We. Oke. Itu live semua. Jadi. Instrumentnya semua live. Terakhir vokal. Iya. Terus. Dirilis. Bulan April. 2008. Nah itu album pertama gue. That was my first. Album ever. Ada klip juga tuh. Iya. Ya klipnya juga ada ya. Di Jerman tuh ya. Iya. Lama juga tuh 2008. Ya om tadi di klip itu kayak Bruce Lee loh. Gue emang fans banget gue sama Bruce Lee. Oh gitu? Iya. Rambut-rabutnya kan Bruce Lee banget. Bruce Lee. Iya. Gue fans banget sama Bruce Lee. Keren. Bikin-bikin klipnya. Sehari jadi ya. Sehari ya. Kalau gak salah sih. Iya. Itu pertama kali tuh. Bikin karya di sana. Iya. Jerman. Why don't we. Iya. Terus. Iya. Terus. Albumnya kebetulan kan bahasa Inggris semua tuh. Intinya gue udah punya album lah. Jadi pegangan. Yang. Yang. Apa ya namanya. Sebuah. Validasi. Yang. Yang mana. Ya. Gue bisa. Menyatakan diri gue adalah. Single songwriter. Nah ini gue ada. Gue punya album gitu. Jadi kan. Ini gue bisa. Bisa jalan kemana-mana nih. Dari itu efeknya mulai berasa gak? Dari. Dari. Iya lumayan. Terus kita. Promos. Ke beberapa radio. TV. Pada saat itu ya. Tapi kemudian. Karena. Apa ya. Mungkin. Lumayan kan lagunya bahasa Inggris. Terus. Albumnya. Gak. Gak terlalu sukses ya. Di Jerman. Di Jerman. Dan. Intinya. Si. Racket company nya juga kan. Racket company kecil ya. Indy banget. Dan itu. Dia. Sebenarnya adalah. Promo agency. Jadi. Dia baru. Establish. Sebagai. Sebagai. Racket label. Pada. Tahun 2008 itu. Jadi. Bukan. Belum terlalu kompeten untuk menjadi sebuah label ya. Terus. Jalan. Penjualannya juga gak. Gak bagus. Tapi. Yang intinya. Gua happy-happy aja. 2008 itu. Gua. Suggest ke. Temen gua disini. Gua bawa. Gua pengen dong. Gua pengen. Album gua bisa dijual secara resmi di Indonesia. Karena gua orang Indonesia gitu kan. Iya. Bisa di. Didapatkan di. Toko-toko kasih di Indonesia lah. Cuman kan kita harus. Cari. Koneksi. Label partner ya. Gimana caranya. Terus kemudian. Kita berusaha untuk nyari sendiri. Terus banyak apa namanya. Orang-orang bilang disini. Wah susah nih. Karena ini bahasa Inggris dan lagu lu berat-berat. Lagunya Sandi nih. Lagu gua yang itu. Lagunya. Lagunya. Berat-berat sih. Lagunya deep semua. Dan. Bahasa Inggris. Dan kemudian Sandi kan orang Indonesia. Jadi dia. Kalau mau disini sebaiknya. Lagunya Indonesia. Terus. Oke. 2009. Gua. Dapat undangan untuk. Qualified. Ikut New Wave itu. New Wave di Latvia itu. Terus kemudian. Sebelum itu gua. Bikin lagu Malam Biru. Malam Biru. Kemudian. Pertama kali gua perform di New Wave itu kan. Seorang orang Indonesia. Terus Sony Music. Tertarik. Dengar lagu itu. Pada suka. Almarhum Mas Kunto. Pada saat itu. Yang ngajak kita. Untuk gabung ke Sony Music. Indonesia. Oke. Kemudian sign up mereka. Malam Biru. Dirilis di Indonesia. Kemudian pecah Malam Biru. Iya. Itu. Yang di Latvia kan. Bawain lagu Malam Biru ya bang ya? Malam Biru juga. Iya. One Man of a Woman. Malam Biru. Sama End of the Rainbow. Oke. Dua lagu gua. Satu lagunya Persis Ledge itu yang. One Man of a Woman. Eh. Sempat ikut kompilasi jazz cuan. 2009 deh. Ya itu Sony Music ya? Sony Music ya? Oh. Aduh. Lupa namanya. Kompilasi. Itu lagu yang mana itu? Itu lagu Malam Biru dan End of the Rainbow. Oh. Nah 2010 baru itu sign sama Sony. Jadinya. Indonesia. 2009. 2009. 2009. 2009. Ya. Terus 13 Desember. Nah rilis itu. Album itu. Iya. Aduh kok gua lupa namanya. Kompilasi jazz lah ya. With Sandi Sandoro. Iya. Sony Music. Nah yang Malam Biru itu berarti di album yang Sandi Sandoro berarti? Yang Malam Biru? Album yang... Enggak. Jazz Witch itu yang di Sony Music. Oke. Yang album putih itu selain itu yang full album itu adalah... 10 ya. 12 lagu dari Why Don't We plus... Yang jazz itu. Plus ada Bunga Mimpi kemudian satu lagi Salam Anja. Selam Anja. Itu baru lagi dua lagu. Lagi baru. Digabungin. Nah itu album pertama kali yang... full album yang pertama keluar di Indonesia. Yang Malam Biru sampai kepecah banget di Indonesia tuh ya? Iya. Kebetulan ya. Enggak tau juga. Padahal... Enggak nyangka ya. Enggak tau. Gua nulisnya itu waktu itu... Beberapa hari sebelum. Waktu beberapa hari sebelum gua... Motorbang kayak Indonesia tepat saat itu. Jadi... Lagi... Lagi nongkrong aja gitu. Kita biasa kan kalau... Dibayarin tuh sama temen-temen... Beberapa temen baik... Anak-anak Indonesia. Kadang-kadang... Eh masak rumah lu yuk. Atau... Ada... Namanya Mas Afril sama... Badar gua... Boman. Dia tato artis. Terus... Mas Afril masak-masak. Eh Reh masak-masak. Duh di gitar main-main dong. Jibat-jibat. Terus gua... Mas Afril bilang... Jangan lagu-lagu cover ya. Kita bikin lagu sendiri aja. Males gitu. Tidak gua bikin sketsa kan. Dapet lah itu chorusnya. Pas di chorus. Nene... 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 Wah... Keren tuh kayak katanya. Sampernya kan orang... Jawa Timur ya. Terus... Keren tuh lagunya tuh. Serus mas. Iya. Ah gua... Gua buat lah. Gua buat. Gua... Gua kerjain tuh lah. Malam itu lirik seperti itu. Ya jadi itu malam liru. Terus... Ehm... Gua mainin ke siapa gitu ya. Parah suka. Yaudah. Habis itu direkam. Terus di perform pertama kali itu 2009. Terus 2009... Dari akhir Juli ke awal Agustus itu... Gua di Latvia. Ya di Latvia itu... Karantina untuk acara New Wave itu kan itu masuk TV di... 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 Rusia dan... Semua negara... Hampir semua negara pecahan... Ex-USSR. Iya. Terus... Habis itu gua nyanyi One Man Lost A Woman. Begitu... Ikut finalnya yang tiga lagu. Gak disangka gua jadi... Juaranya di... Di festival itu bareng sama... Ehm... Artis dari... Dari Ukraina. Namanya Jamalah. Jamalah ini sampai sekarang dia udah jadi kayak... Ikonnya... Ikonnya... Ukraina. Oh eh Ukraina. Dia menang... Dia 2017 apa 16? Iya. Dia jadi juara Eurovision. Oh si Jamalah ini? Eurovision itu 1972. Juaranya adalah... ABBA. Asal kalian tau aja. Jadi ABBA itu... Dia... Pecah gara-gara... Eurovision. Jadi... Eurovision itu... Adalah aja yang paling... Keren di... Di... Di Eropa. Untuk Eropa Barat dan Timur gitu. Sweden ya si... ABBA. ABBA. Iya ABBA. Nah akhirnya... Memutuskan untuk... Gua settle di Indonesia deh. Hmm. Itu gimana itu? Settle di Indonesia sebenernya enggak. Jadi... Gua masih bolak-balik di Jerman. Hmm. Karena gini... Di Jerman itu gua gak bakalan bisa jadi... Papan atas gak bisa. Hmm. Papan nyemuran bisa. Hahaha. Papan cucian bisa. Karena di Jerman itu... Ya gua gak bakal bisa jadi... Penyanyi dipanggil presiden Jerman gak bakal bisa. Ya gak tau. Pada saat itu ya. Mungkin sekarang udah berubah. I don't know. Cuman... Ya di sini lah. Karena gua orang Indonesia gitu. Hmm. Dan Jerman itu memang... Memang begitu. Mereka itu memang seperti itu. Jadi memang mereka melindungi banget orang-orang Jerman nya gitu. Iya. Dan waktu... 2019 kemarin ada... Juara The Voice of Germany dari Indonesia. Yang namanya Audi Emanuela itu. Yang mana membanggakan kita semua. Gua kaget sih. Wah akhirnya bisa juga nih juara. Padahal kulturnya gak gitu ya. Jerman ya. Mungkin ada... Kebutuhan politik Jerman juga kali ya. Hmm. Sejadi. Jerman selalu... Mengaitkan semuanya dengan politik kan gitu. Dan mungkin juga... Di akhir-akhir... Berapa tahun terakhir mungkin banyak... Yang gua tau... Student yang mau sekolah ke Jerman itu udah agak berkurang. Mungkin untuk menarik itu lagi... Dia... Kasih. Emang Audi Emanuela emang kualitas keren. Terus kemudian... Dengan... Kebutuhan politik di sana. Memberikan... Wah juara... Orang Asia. Ini Asia Timur lagi. Asia yang... Ya Asia gitu. Oriental face gitu. Menjadi juara. Menjadi... Public image juga kan. Yang gede-gede gitu. Dulu jaman gua... Jadi gini. Gua pernah punya cerita nih. Gua ada cerita. Jadi waktu gua... Mungkin 2015 atau 2016. Gua lagi ngamen nih. Di MRT. Temu temen cewek. Sandi apa kabar babak? Oh... Gua lagi ngamen. Terus... Gua pernah punya siapa? Linda. Maybe. Sabine. Sabine. Oh Jerman banget kan. Sabine. Udah. Udah. Terus... Kita naik. Maksudnya... Eh udah lama ketemu kan. Yuk kita ngopi. Terus... Lu... Lu masih suka ngamein-ngamein. Iya kenapa? Because I love... I love it. Gua bilang gitu. Gua kalau orang ngomong-ngomong, Lu masih suka gini-gini. Kayaknya orang ngeliat gua tuh kasihan. Gitu gak sih. Gua mau ngamein di New York. No, I'm happy man. Gua mau ngamein depan mall di apa. So... Gua happy-happy aja. Jadi... Bukan... Orang tuh kadang ngeliat deh. Wah... Kasihannya dia ngamein. Gua happy aja. Terus kemudian kayak... Dia mau niat baik kali. San, gua mau ngenalin lu nih. Ke... Gua punya kenalan. Dia kerja di MR. Dari... Major label apa gitu. Gua lupa. Oh boleh banget gua bilang. Gua kan oke seneng kan. Terus... Ya udah. Kapan kita ketemu lagi nah kabaran. Setelah berapa hari. Kemudian... Lu kita ketemu lagi terus. Gimana? Gua bilang gitu. Gini San, sorry San. Gua harus mengatakan sesuatu pada lu. Jadi gini gua cerita ke dia kan. Gua punya teman. Gua bilang. Gua kenal lu. Lu... Gua kenal nih ada... Ada penyanyi singkong wajar namanya Sandi Sondoro. Dia bilang gitu. Gitu. Dia keren banget suaranya. Dia main gitar, nulis lagu. Terus CNR ini nanya sama si temen gua. Oh gitu. Dia rasnya apa? Oh... Itu Jerman ya. Dulu ya. Kalau asal lo tau aja semua. Itu Jerman. Terus dia bilang. Is there vice? Shrats? Mulata? Latino? Apakah dia hitam? Putih? White? Black? Latino? Or... Whatever? No. Sandi is... Indonesia? Asiata. Dia orang Asia. Asia Timur Oriental. Asian have... Has no chance. Chance. There's no chance for Asian people here. Dulu ya. Ya. Jadi orang Asia tuh gak ada chance disana. Asia yang... Yang hitungannya Oriental yang sipit-sipit gitu. Sorry gua bukan ngomong rasis ya. Tapi yang terjadi saat itu ya. 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 Jadi... Gua langsung. Oh... Begitu. Ya udah. Ya udah. Kan gua gak masain juga. Gua gak masain. Gua... Gua gimana nih. Gua harus berjuang. Yaudah. Caranya gua harus mencari tempat lain dong. Ya. Balik ke rumah dah. Nah itu dia. Sekarang gini aja. Bruce Lee aja. Bruce Lee dulu... Di Amerika kan udah jadi bintang film kan. Tapi... Perannya kan jadi babu terus. Dari kacong. Green Hornet. Semuanya. Jadi gak pernah dapet peran lo tau. Padahal dia orang Amerika. Dia orang Amerika. Dia orang Amerika. Asian American. Tapi gak pernah dapet. Dapet peran yang gede. Dia gak bakal bisa gede. Kalau dari... Terus di Amerika. Lalu dia pindah ke Hongkong lah. Hongkong baru. Dari jagoannya orang Asia. Jadi... Idolanya semua orang Asia. Baru balik ke... Baru nge-top seluruh dunia. Karena lu harus nyari orang yang... Memang... Terakhir-terakhir. Berapa tahun. 15 tahun terakhir. Karena K-pop kan. Nah... Berkat orang Korea juga. Kita harus beri makasih. Karena... Dipandang Asia ini. Orang Asia. Timur oriental naik pangkat. Gara-gara K-pop juga. Gara-gara orang Chinese juga. Di film juga. Kalau... Kalau enggak. Muka-muka kayak gitu. Ya tetep... Enggak bakal naik. Misalnya kayak... Michelle Yeoh juga. Kan... Mereka menunggu banget kan. Dari dulu. Mereka udah berkarir juga di Amerika. Cuman... Dari dulu kan di Amerika itu. Untuk peran orang... Asia yang mukanya oriental itu. Selalu yang dipakai orang-orang bulanya sendiri kan. Orang-orang Caucasian nya. Tapi di berganti-ganti mukanya. Itu jaman kayak tahun 50-60. Kan orang-orang... Di Cina-Cina. Amerika nya. Iya kan. Lo sering lihat kan. Nah Bruce Lee itu... Lo lihat biografi. Dia paling enggak suka. Gitu-gitu. Gue enggak suka. Dia bikin bahan ketawaan. Makanya dia cabut ke... Iya kan. Abis dari situ. Dia langsung jadi world superstar. Iya. Nah. Karena kalau di sana. Gue tau. Karena... Begitulah orang sana. Gitu. Jadi... Ya... Begitulah adanya gitu. Itulah salah satu alasan untuk balik Indonesia lah. Bisa jadi juga. Iya. Terus intinya... Ya gue kan orang Indonesia gitu. Gue orang negara Indonesia. Gue pengen dong... Orang Indonesia kenal... Gue juga gitu kan. Kalau gue di sana aja... Gak ada yang kenal gue juga gitu. Secara... Rekord label gue juga. Pada saat itu ya bukan... Gue bukan di Sony Music Germany kan. Sony Indonesia ya. Sebelum itu kan gue di... Oh Latvia itu. Di... Revolver namanya. Promo agency. Waktu gue di... Pertama kali ngerilis album 2008 di... Jerman. Ya di... Sign. Sama... Sama Revolver... Manajemen itu. Terus gimana caranya? Gue pengen dong. Gue pengen... Gue pengen kalau gue ke Indonesia. Gue bikin konser juga. Orang pengen... Tadi awalnya sih gue pengen... Mendistribusikan aja. Album gue bisa dibeli juga dong. Di Indonesia gue bisa main juga. Gue bisa konser juga. Gue bisa tour di Indonesia. Kan harus... Ada kerjasama sama label di Indonesia. Iya. Tadinya itu aja sih. Tujuan gue kesini. Dan bukan karena... Mungkin karena itu juga. Karena gue ngeliat Bruce Lee juga sih. Skema yang ada di Bruce Lee ya. Pecah deh tuh Malam Biru album pertama Ega. Yang full albumnya gitu kan di Indonesia tuh. Baru mulai nih karirnya di Indonesia terlihat lah. Nah tapi tetep bolak-balik Jerman tuh ya. Om Sandi ya. Tetep bolak-balik Jerman karena... 2008 itu gue... Gue... Masih ada kontrak disano? Enggak. Jadi gue punya PR. Jadi PR gue itu... Jadi visa gue itu semua hidup. Untuk Jerman dan... Oh semua hidup? Iya. Wah gokil. Karena... Karena... Musik gue. Jadi karena gue udah megang freelance music... Artis for the freelance musician itu... Selama... 10 tahun. Nah terus udah pas tengah 10 tahun... Gue apply untuk dapet... Unlimited visa. Gue dapet. Unlimited visa. Berarti mbak sekarang ke Sona gak pake visa-visa lagi dong? Enggak. Pake telana aja ya. Gak boleh pake... Aduh pake kancut. Kalau enggak kedinginan. Kalau enggak boleh masuk ya. Kancutnya panjang. Kancutnya panjang. Kancutnya. Kancutnya. Jadi gue bolak-balik karena untuk gue maintain itu. Karena... Gini... Orang harus dinanya gitu. Lu... Lu gak pusing bolak-balik. Gue seneng lah gitu kan. Gue jalan-jalan. Berapa jam misalnya? 14 jam. 14 jam. Ya intinya... Ya... Hidup ini kan gak ada... Hidup kan adalah... Hidup sekitar harus... Ya... Berjuang terus ya hidup-hidup. Kalau enggak... Kalau males terus ya kayak... Hal kecil aja ya. Kalau kita enggak berjuang males-malesan... Kita enggak sehat ya. Kita enggak... Enggak exercise. Itu kan... Ya... Begitulah hidup kita. Hidup itu enggak ada... Emang perjuangan terus gitu. Enggak ada berhentinya. Perjuangan kecil gitu loh. Enggak berhentinya. Iya. Kalau males ya... Stop loh. Goodbye. Nah... Intinya... Bolak-balik itu buat gue... Itulah goals gue juga. Iya. Salah satu goals gue juga karena... Dengan... Dengan begitunya gue... Gue selalu... Punya... Inspirasi gitu ya. Di... Pergantian... Budaya... Dunia... Begitu gue kesana... Lifestyle-nya beda. Nah... Naik turun kemana... Gue bawa sendiri. Gue nggak... Taksi itu disini kan... Kita lebih... Gue males naik-naik... Online taksi gitu. Karena gue mendingan naik... Savoy train. Gue naik bis. Bisa berinteraksi sama orang. Gue naik sepeda. Iya. Terus... Ya disana kan juga... Mungkin sedikit... Hampir... Sedikit lah banget orang yang... Ya hampir enggak ada loh. Orang yang kenal gue. Udah gue... Sejak 2009 gue enggak ada... Enggak ada perilisan apa-apa. Mungkin... Segelintir banget lah orang yang tahu gue di Jerman. Kalau disini kan... Ya... Banyak orang... Lebih banyak orang yang tahu gue ya. Kalau gue naik sepeda juga risih juga. Iya. Kalau disana kan enak gitu. Enggak ada yang tahu gue. Gue mau ngapain. Gue berdoa amat ya. Gue bongong di taman. Gue mau ngapain. Gue mau mempalitan. Iya. Wah gue sana aja. Barang ya. Eh, Bar. Iya, Bar. Gak ada yang foto-foto kalau kita ngapain. Bener nih, Bar. Iya. Gak ada... Sedap tuh. Gak ada foto-foto. Gak ada foto-foto. Iya. Ntar gue kasih liat Berlin deh. Lu belum merangk Berlin deh? Belom. Ternyata sekali, Bar. Gue pengen sih. Jair banget sih. Lu pasti suka banget. Wah... Prokendrol banget deh. Serius tuh? Iya. Baranya kan ceri-ceri banyak. Iya. Sedap tuh Berlin deh. Kita harus... Iya. Kita harus... Jair ke Berlin tuh. Wah. Mantep. Bentar dah. Kita ke sana dah. Nyari-nyari... ...mengalaman baru. Oh iya. Nah, berarti 2010 tuh ketemu sama Tompi sama Almarhum? Iya. 2010. 2010? 2010. Ketemunya di mana itu? Di label? Ketemu Glenn itu... Pertama kalau gak salah gara-gara MySpace deh. Gue sehari ke Glenn gitu. Terus sudah... Sudah kenal dari itu. Dari online itu dari MySpace kan. Terus ketemu Tompi itu di... Kliniknya enggak? Enggak. Oh... Di ulang tahunnya... Konelia Gata waktu itu. Kita sama-sama perform di situ. Dikenal Al. Sarah sih dulu. Oh iya. Terus kenalan sama Tompi kan. Emang kita udah... Saya udah... Gue juga memang... Admire musiknya dia kan. Senang ketemu di situ. Kenalan bro. Bro, kita bikin sesuatu dong. Aduh. Enggak kan? Ketemu lagi di acara TV gitu. Pagi-pagi. Acara promo gitu kan. Di salah satu stasiun TV. Kemudian... Gue mention lagi. Ayo dong bro. Kapan nih kita bikin? Iya nih. Ayo mau-mau banget. Cuma kita harus... Secara satu lagi nih. Siapa nih ya? Wah. Gue tau nih Glenn nih. Glenn nih. Oke bener. Glenn tuh gue di... Di pertemukan sama... Wendy Putranto gitu. Oh. Masih Wendy. Wenz Rauk. Ya 2010 juga. Yaudah abis itu... Pertemuan. Ngobrol-ngobrol. Emang kita... Se frekuensi semua ya. Iya. Gak tompi. Gak almarhum. Bung sama gue. Ya kita emang... Terus... Basically emang... Kita... Penyuka soul music gitu. Dan... Walaupun orang bilang... Oh kok bisa ya? Suaranya beda-beda. Enggak sebenarnya. Kita sama lagi. We are soul music lovers gitu. Hmm. Tapi tuh... Keren tuh tiga karakter suara yang... Masih-masing punya ciri khasnya sendiri gitu. Kayak keinget lagunya ini. Yang Brian Adam Sting sama... Roasty Word. Iya. Keren tuh lagu tuh. Overworn ya. Iya. Tiba-tiba bertiga. Dan... Sebenarnya bukan trio musik sih. Trio kocak emang. Dekat pepelawak kayaknya. Iya. Iya, iya, iya. Membanyi lagu jadi. Hahaha. Oh iya. Tapi yang lagu... Eh? Bing Selamat ya? Wah keren tuh. Gerela. 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 Wah gila. Jadi keren tuh. Wahai Nur Lela. Iya, iya, iya. Itu ide siapa ya? Kau gak salah Almarhum deh. Gelennya. Untuk kita membawakan lagu itu. Iya. Pas Almarhum udah gak ada nih. Trionya tetap triolis tadi gimana itu? Kita tetap menamakan trilosari adalah sebagai trilosari. Dan sosok Almarhum Bung Gelen Fredly itu emang gak ada gantinya kan. Dan intinya kita tetap... Gelen tetap ada walaupun ya ada. Dan kita tetap sebagai trilosari. Kayak kemarin misalnya kita udah ngadain dua event nih. Yang pertama itu kemarin sempet sama David Bayu. Kemudian sama Yuray Mita. Jadi featuring David Bayu dan Yuray Mita. Terus yang kedua. Rio Febrian dan Rizky Febian. Terus siapa lagi. Tapi kita berdua nih ya? Kita berdua. Sampai sama gue. Nah dari... Tadi mau banyak sesa cuman. Udah nih manajernya udah. Iya. Sesa tiba-tiba. Lucu juga sekarang. Iya. Kalo jadi tuh lucu juga. Ya keras. Sesanya lucu. Memang gak ada niat untuk jari pengganti lah. Berarti... Kalo dari Om Sandi ngeliat sosok Almarhum gimana? Almarhum Glenn kayak gitu. Dia itu seorang... Kalo di musik ya sosok yang genius ya. Dan... Kalo menurut gue... Dia adalah sebuah manifestasi dari... Dari... Love ya. Cinta kasih ya. Kayaknya si Glenn itu orang yang baik banget ya. Glenn itu... Terlepas dari... Kita semua laki-laki ya. So... Cuman itu orang baik banget. Artinya baik. Sampai kayaknya juga... Kayaknya Glenn itu... Almarhum tuh... Orang yang... Susah ngomong... Gak bisa ngomong gak susah deh kayaknya. Semua gue iahin deh. Iya. Oke iya iya. Tapi... Akhirnya... Yang kalahkan kayak kita sendiri gitu ya. Semua aja. Dia susah ngomong gak. Tapi... Dia... Konseptor. Terus... Di musik tuh... Dia... Seorang yang genius ya. Terus... Orang yang sangat... Sebagai manusia itu orang yang sangat baik hati. Penuh. Ya dia lah. Kasih sayang ya si Glenn itu ya. Ya... Di mata gue sih... Orang baik banget sih Glenn. Iya. Oh iya. Dan gak akan tergantikan lah. Gak. Gak akan tergantikan. Iya. Unik banget ya. Iya. Cuman satu udah. Iya. Trio nya udah... Dua tetap trio. Yoi. Trio featuring-featuring nih. Dan... Tapi... Sampai sekarang masih jalan ya. Masih. Karena... Kita juga sibuk masing-masing ya. Tompi juga sibuk dengan... Dengan... Apa... Dokterannya dia. Terus... Yagix nya juga. Sampai sekarang kita mau... Mau ketemu ketemuan gak pernah jadi. Terus gue juga lagi sibuk juga. Jadi... Susah juga nih. Cuman... Kayaknya Sun harus ketemuan nih. Iya. Untuk proyek-proyek gila lagi. Emang kita kemarin... Ada satu... Lagu yang udah kita kerjain juga. Sebuah lagu baru. Belum dirilis-dirilis. Jadi... Karena gak ada waktu lalu gitu, Far. Pada... Susah matchingin waktunya. Iya. Iya. Kita tunggu lantar terus-tari nih. Cargatan baru. Featuring lu, Far. Waduh. Saya jadi trio kuek-kuek ntar jadian tuh. Kalau jaduh gue jadi trio kuek-kuek ntar. Hahaha. Gila juga nih. Om Gopar nih. Hahaha. Hahaha. Tapi album udah banyak Om Candi ya. Eh tujuh ada ya? Album saya? Iya. Sama mini-mininya lah. Sama... Yang album solonya... Lapan sih. Lapan ya? Sama yang mini-mininya itu... Ada kali. 14. 14. Gokil. Oh kalau ini album yang bahasa Belanda... Eh Jerman juga ya? Ada beberapa lagu bahasa Jerman. Iya. Yang dirilis baru dua. Terus kemarin... Kemarin... Ada niat... Udah... Udah menyelesaikan beberapa lagu Jerman lagi sih. Cuman belum... Belum ada kesempatan. Kenapa bikin lagu Jerman tuh Om Cady? Karena gak punya memori yang luar biasa lah sama Jerman berarti ya? Iya karena sampai sekarang kan memang... Memang gue tinggal di Jerman dan... Dan... Nah... Gue bisa berbahasa Jerman. Jadi... Buat... Apresiasi buat bangsa Jerman juga gitu. Karena... Ya gue bisa juga nyanyi bahasa Jerman. Dan... Sebuah... Itu adalah sebuah... Apresiasi... Pengucapan terima kasih gue untuk... Orang Jerman. Iya. Karena karir ini mulai dari Jerman. Bener. Iya. Bahasa Jerman susah gak sih? Apa kabar? Apa kabar? Bagaian susah... V-Gates. 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 V-Gates ya. Kalau bahasa... Kan tergantung ini. Kebetulan gue memang suka sih bahasa dari dulu ya. Bahasa Jerman itu menurut gue... Kalau dibandingin dengan bahasa Eropa lain misalnya. Perancis. Mungkin lebih susah Perancis kalau untuk gramatiknya segala macam. Wah... Perancis itu bener-bener... Ribut ya? Apa yang kita ucapkan... Aman tulisan berapa tuh? Beda banget. Iya. Kalau Jerman juga mungkin dikit agak juga ada yang berbeda. Cuman... Prononsesinya... Alphabetnya itu hampir sama kayak orang... Ya nyebut... Nyebut BMW aja BMW katanya kan? Iya. Bukan BMW juga kan? BMW. BMW? Iya. W dia bilangnya V. W. BMW. V itu... V. V, V. V, V. V, V, V. Jadi... Ya itu doang yang agak ada. Kayak misalnya... Y itu dia... Ypsilon. Kalau J itu... Bahasa Jerman nya... Yod. Yod. Terus Z, dia Zed. 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 Kayak... T sama Z. Zed. 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 Zed dah. Zed dah. Ya, Zed dah. Ya gitu. Tapi lu... Berbanget kayak bahasa keren. Zed dah doang sih. Iya. Iya. Tapi di otomotif sana kan gila. Mercy dari Sono, VW, Audi dari Sono semua. Iya, Porsche. Porsche. Kalau musimu-musimu pengen gua. Musimu-musimu itu. Worth it sih. Worth it sih. Otomotif museum di mana ya. Kalau di Berlin itu... Mungkin kalau... Ini sesuai kota-kotanya kali ya. Oh iya. Di Bavarian di München. Mercedes itu di Stuttgart. Kalau Audi itu... Ingolstadt kalau nggak salah. Kotanya. Namanya Ingolstadt. Nah deket... Dia di Bavarian juga itu Audi. Deket München. Kemudian Volkswagen itu di Braunschweig. Berlin dia nggak ada industri otomotif dia. Berlin itu cuma kota turis lah ya. Kota turis dan... Banyak seniman sih. Kalau Hamburg itu kan kota pelabuhan ya. Itu... Orang-orang... Selain München ya. München juga banyak orang... Jutawan, bilionir Jerman. Itu banyak kan tinggalnya. Di München ya. Either di München atau di Hamburg. Hamburg juga bagus kotanya. Orang-orang di Hamburg juga. Hamburg juga. Itu lebih ke apa itu? City Life atau... City Life juga. City Life. Hamburg itu... Kota pelabuhan kan. Jadi... Multikulti juga. Dan orang-orangnya... Orang-orangnya... Rock and Roll juga. Dan itu... Di Jerman itu... Kota musik rock and roll. Jadi... Beatles aja pertama kali... Regular-an. Sebelum dia terkenal... Dia ke Hamburg dulu. Oh... Si Beatles tuh? Tanpa Hamburg itu... Nggak akan ada The Beatles. Iya. Dia... Pertama kali jadi band... Regular... Di Hamburg. Di kota Hamburg. Kalau Tillman itu Belanda ya? Tillman Brothers. Iya. Belanda ya? Nah... Si The Beatles itu... Dia juga... Pengagum Timman Brothers. Oh... Oh di sana yang di Dewa ini. David Hasselhoff. David Hasselhoff. Iya ga? Hasselhoff. Tapi... Di kalangan orang-orang cupu sih. Oh gitu ya? Iya. Kalau yang gua lihat... Buat kita-kita yang musisi yang beneran sih... Kita ketawa sih. Aduh. HASSELHOFF. Night Raider nih. hahaha my watcher eh tapi dia kemarin gue kalo gak salah gue liat youtube ya terus dia ada band kayak gothic rock gitu terus tiba-tiba kok nyanyi asol iya jadi kayak youtube yang iklan gitu kan kita lagi terus tiba-tiba yang apa sih tiba-tiba muncul gitu iya 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 eh dia dapet asol tapi band amerika kalo gak salah deh gue bilang atau band jerman gue gak tau deh iya iya. Iwa bilang tapi at least dia masih sehat keren gitu hahaha youi. Emang sih yang seombornya jadi kan kayaknya Jerman banget tuh ya, bikin lagu jerman juga misalkan itu sih gak tau gue kacau makernya ini kalau lagu lama yang du 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 jerman gak tuh? iya tapi gua tuh dulu gak pernah denger ya cuman ternyata Gue baru tau, beberapa tahun setelah gue di Jerman, Dari temen-temen, oh, do this alles. Itu si Peter Maffay namanya. Peter Maffay, iya. Lagu lama Jerman dulu ya. Iya. Kalo kenapa, 70-an ya? Iya, salah satu karaoke wajib nyanyi lagu itu. Peter Maffay. Kalo gue karaoke. Masa sih? Iya, kalo temen-temen. Nah, tips gue nih. Kalo coi-coi Jerman, nyanyi itu aja. Iya. Suha banget tadi, Om. Tapi palingnya. Oh, ada nih, ada nih. Buat joker aja. Iya. Kalo mau deketin Jerman. Iya bener-bener. Masa udah deket langsung nyanyi. Hahaha. Kalo kenalan gimana? Misalnya kenalan? Hah? Gue bilang kenalan gak abis Jerman? Oh, jangan gitu. Gimana ya gimana? Nih, ini penting nih. Ini knowledge yang gak bakal gue dapet nih. Gini, kalo misalnya ada di... Cafe. Cafe kan. Dia duduk nih. Jangan kenalan, bukan. Nama lu siap enggak gitu aja. Misalnya gini, lu ciri saya dulu. Lalu ngeliat. Kalo udah ngeliat gitu kan. Lalu minum lah. Misalnya bir. Cheers. Gaya dulu. Oh, di bar lah. Di bar nih? Iya, di bar. Hai. Dia kan di bar. Halo. Nice weather. Gitu. Apa itu? Barannya bagus ya. Oh, nice weather. Nice weather. Iya. Terus misalnya. Oh, iya. Soon. Dibilangkan. Gak tanya. Misalnya. Apa itu kalimat berikutnya? Berikutnya misalnya. Kasih gimana siapa nih? Bisa gitu. Bisa kan. Misalnya di Bali nih. Nice weather. Terus bla bla bla. Tanya aja. Dari mana gitu. Dari mana? Itu aja. Oke, pick up line itu ya? Oh, iya. Itu aja. Kalo pick up line gini kena gak? 2024 mili siapa ya? Pra-proro. Tapi mana ke Jerman tuh? Juru. Nomongnya ke Juru. Juru. Yang Simba itu. Iya. Lucu banget itu. Oke. Manya sendiri aja. Oke gak disana? Bagi disana? Enggak. Karena gue gini. Ini tipsnya nih. Sebenernya ini berlaku buat seluruh dunia sih. Jadi kalo cewek cakep. Ini. Kalo dari gue gitu ya. Jadi lu harus. Walaupun. Di bawah lu gak bisa kontrol nih. Bisa lu gini dibawah lu. Kaki kan? Kaki. Joget. Lu harus. Lu harus. Bisa meyakinkan cewek-cewek itu. Bahwa lu. 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 Biasa aja gitu sama dia. Sopan aja. Sopan aja. Cewek itu bisa ngebaca kan. Kalo kita nafsu sama dia nih. Kita suka. Gue udah ngeliat nih. Tadi kabur. Iya. Jadi cuman. Biasa aja gitu. Halo. Kalo di Yerman juga kalem aja tuh ya. Iya. Neng. Gitu. Neng. Neng. Sendirannya ke keeper. Boleh gak gitu? Boleh juga tuh. Boleh juga tuh. Hei. You solo like goalkeeper. Hei. Hei. Why solo like goalkeeper. Hei. Antara dua sih. Ketawa sama ditinggalin. Hei. Ini orang gila. Hei. 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 Why you solo like goalkeeper. Hei. Hei. Ini keren tuh. Waduh. Itu lain banget tuh. Killer banget tuh. Gitu aja lah ya. Tuh kalo di bar. Kalo di coffee shop kan kita gak booking cheers. Iya. Kalo ketemu cewek di coffee shop di Jerman. Kalo lucu nih dia duduk kayak gaya. Paling main mobile legend. Lagi main mobile legend. Hei. Misalnya. Datengin sopan gak? Datengin sopan gak? Gak boleh. Gak boleh. Jangan. Ya itu dia ya. Atau. Gak susah sih. Gak susah sih. Jadi kalo emang. Kayak di film-film gitu. Kalo film-film misalnya gini. Di tisu. Di tisu. Kasih ya. Tempat telepon. Norah gak? Kayak di film-film. Di tisu kayaknya tempat telepon. Di film-film kan ada. Sakain lu mau kredit duit. Gak si pinjol. Kalo kayak gitu gak. Kalo pengalaman gua. Jangan. Maksudnya kayak gitu. Yaudah. Atau nunggu dia yang agresif. Udah kejar aja misalnya. Sorry. Gua dari tadi. Gatir dulu. Wah peseram dong. Usah. Ngar lu. Yaudah ya. Gimana juga sih. Ya cuman bilang misalnya udah terakhir. Gua cuman mau ngomong. You're so sweet. Pas keluar. Terus satu gini. Gini gini gini. Lu bikin. Gua suka bikin itu. Dari tisu. Gua bikin bunga mawar gitu. Oh origami. Ya origami gitu. Tisu kan. Kan ada beberapa lay itu. Satu lay. Kita bikinnya gitu. Kasih dia ya. Cuman. Ya intinya gak bisa dapet lay. Intinya. Bikin dia seneng aja deh. Kan kita gak. Gak ada. Gak ada. Gak mau kenal. Kali aja. One day kita ketemu dia lagi kan. I don't know. Jadi move berikutnya. Tunggu dia dulu tuh. Iya. Move berikutnya. Atau langkah pertama misalnya. Dia di meja. Terus kita di bar. Dari jauh. Aduh gimana nih. Hmm. Kayaknya suatu hal yang gak mungkin nih. Misalnya gitu. Terus ya udah. Hmm. Tapi kalo lu orang Jerman, orang Eropa itu begitu lu. Jerman terutama ya. Gua gak tau Eropa yang lain mungkin. Beda juga kali. Jerman tuh misalnya lu. Makin. Sama orang Jerman tuh kalo lu baik dari awal dia curiga. Hmm. Kalo lu baik lu. Kalo sini kan. Biasanya. Eh baik deh. Gak. Kalo yang Jerman. Kalo baik dia curiga. Kalo yang Jerman. Kalo yang Jerman tuh mirip. Kalo yang Jerman. Lu jangan baik. Buat mereka itu. Orang baik itu perlu dicuriga. Pertama kali. Gak kenal udah baik banget. Karena kan memang. Seperti itulah. Iya. Pada kenyataannya. Bebek-bebek nyopet. Eh. Siap banget. Bebek. Bokis. Iya gak? Jadi. Yang penting itulah ya. Kalo di coffee shop udah sulit tuh ya. Kalo di bar. Cheers aja. Di bar cheers aja. Terus kalo misalnya. Emang ini. Ya lu kasih. Misalnya. Yaudah lu bikin aja itu dulu. Misalnya di bar nih. Apa yang terjadi. Gue cuman bilang. Gue cuman bilang lu. Cakep. Ya. You're so sweet. Itu aja. Terus lu cabut aja. Ya udah. Ya. Karena suatu ya. Kalo nyanyi kan enak kan. Pick up line nya gampang. Kalo nyanyi. Lu sajak kayak sajak. Bintang ke Jorah. Jangan deh. Gua deh. Pantomimen pantomim deh. Lu diam-diam Pak. Lu di depan dia gitu Pak. Depan dia. Jadi gila. Hai. Hai. Gitu. Jadi gila. Jadi gila. Jadi gila. Jadi gila aja. Gitu kan. Gila aja. Tapi. Siapa tau ya. Siapa tau masuk. Siapa tau dia emang. Pencinta pantomim sejati. Gila. Siapa tau dia emang. He's the one. Gitu. Tapi yang paling jago tuh. Gitu. 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 Dia muka tembok sih. Pede banget gitu. Oh. Orang Afrika. Jadi. Gitu-gitu aja. Masalah cewe lagi. Misalnya di danau ya. Berjemur gitu. Bekutai gitu. Hai. Kepang-kepang. Tatto. Engga. Engga. Mereka. Emang pedenya. Patut diikutin sih. Jadi dia muka tembok banget. Mananya. Dia sendiri kan gitu. Orang kita kan, sorry ya, karena Asia sama Afrika itu, padahal Afrika seharusnya, kalau dilihat dari keadaannya gitu, seharusnya minder kan Afrika, gitu loh. Cuma kalau gue liat, kenapa orang Asia lebih minder daripada orang Afrika? Mungkin ada beberapa dari part tubuh mereka yang wajib disombongkan. Tapi kita juga, biarpun nggak begitu, tapi kita kan juga kayunya Nabi Nuh, kerasnya, kerasnya kayunya Nabi Nuh, Jack. Bisa ngebelah lagi. Hah, nggak boleh minder, itu dia. Iya, iya, iya. Dia bikin DPD kali ya? Iya. Ayo, itu bikin. Wee. Haloo. Gak peder. Gak peder. Aduh, bisa jari sih. Gue pede karena bisa bikin lu kelolodan. Hahaha, kelolodan. Kurang aja nih. Aduh, panah, panah, panah. Ya mungkin itu kali ada, yang dibanggakan. Iya. Tapi ya itu dia, maksudnya, wah mereka tuh keren pedenya. So, kenapa kita semua sama-sama manusia ya? Iya. Makanya lu belajar tuh dari kepedean deh. Gue banyak temen-temen kok, orang-orang dari benua Afrika ya. Kayak orang dari Senegal. Temen-temen baik gue, Sudan. Nah makanya gue tinggal di Jairman tuh, gue bisa punya kesempatan punya temen, sahabat, orang Sudan. Mana coba kalau kita tinggal di Indonesia, di Jakarta. Punya temen orang Sudan. Punya temen orang Mesir. Kita pada Sunda di sini, bukan Sudan. Sunda. Hahaha. Kadiatu. Hahaha. Pada lumayan keredok jauh-jauhnya. Mereka mana ya? Sudan ga beda. Hahaha. Sudan. Ethiopia. Eritrea. Mana lagi? Ghana. Gabon, Gabon. Belum ada tuh? Belum ada tuh Gabon ya. South Africa. Tapi South Africa putih temen gue. Temen lagi? Maroko banyak. Maroko, Ajazair, Tunisia. Libya dulu gue punya temen. Temen kuliah dulu. Jadi Libya itu dulu ternyata waktu jamannya Muhammad Qaddafi, mereka lebih makmur daripada sekarang. Oh gitu? Kan digulingkan kan? Iya. Kudetan. Digulingkan sama Barat. Iya. Sebelum itu, Libya lebih keren lagi. Oh gitu? Libya lebih keren. Libya makmur buat warga negaranya. Pas jamannya Qaddafi? Oh iya. Jadi... Dulu itu pada eranya Qaddafi itu, warga negara Libya itu kalau mau keluar negeri mau sekolah gitu. Nggak usah pakai tes-tes kualifikasi, langsung dapet dari pemerintah. Oh iya? Lalu misalnya kita ke Depdikbud sana gitu. Saya mau sekolah nih di Belanda. Oke. Langsung dapet duit per bulan. Oh gokil. Itu 2002 cemak. Temen gue cerita. Keren. Pas jamannya Qaddafi. Dia pemimpin keren buat negaranya sih. Buat negaranya, buat rakyatnya. Tapi karena waktu itu dia mengganggu agenda Barat dan... Nanti ngomongin politik ya. Iya. Gue liat dokumenternya tuh emang. Dan konspirasi-konspirasinya tuh ide banget ya. Dan Libya maju lagi. Dulu. Tripolis itu gila kayak Roma lagi. Keren banget. Gue sayang gue belum pernah kesana gitu. Pada saat dia makmur. Libya ya. Terus raka ke Jerman kapan? Kemarin bulan Februari. Berapa lama? Sepanjang kemarin tuh sebulan. Terus... Ini tanggal 27. Terbang lagi pulang ke Jerman. Untuk stay disana tiga minggu. Biar untuk... Biasa rutinitas. Setiap tahun tuh gue pasti dua kali. Tempatnya sama? Nginepnya ya? HP beda-beda? Tempatnya sama. Maksudnya gue kalau kebayarin ya ke... Share flat itu. Oke. Maksudnya flat itu ya gue... Sampai sekarang pun gue masih... Bayar. Tetep bayar bulanan. Dari tahun 2011 kemarin. Cuman gue dapet kompensasi karena... Gue ga tiap hari. Karena gue ga tinggal situ. Jadi cuman... Ya gue bayar lah. Seadanya lah gitu. Buat dari si temen ke temen gue yang... Penyewa silenternya gitu. Oh tiap tahun pasti ada tuh agenda tuh. Tiap tahun gue dua kali pasti pulang. Itu kak ada keharusan dari pemerintahan engga? Lu udah kasih visa unlimited. Jadi... Gue harus... Gue boleh... Lebih dari 6 bulan stay di luar... Jerman. Jadi sebelum jatuh tempoh 6 bulan... Gue harus... Balik lagi. Nginjakan kaki ke Jerman lagi. Either... Itu bebas. Gue mau sehari aja. 2 hari. Sebulan, setahun. Bebas. Tapi gue harus balik ke Jerman sebelum... Sebelum jatuh tempoh 6 bulan. Kalau warga negara kan warga negara sini berarti ya? Warga negara Indonesia. Warga negara Indonesia kan? Paswort paswort Indonesia. Visanya unlimited itu ada ketentuannya? Iya. Tapi gue warga negara Indonesia yang punya... Visa unlimited untuk Jerman nih. Oke. Mantep. Bisa kapan aja ke sana ya? Itu dapetnya juga... Wah buat darah-darah istilahnya... Iya... Kan prosesnya panjang gitu. Gue bisa dapet begituan. Jadi temen-temen gue yang dulu yang kuliah... Temen-temen yang sama-sama student Indonesia... Mereka kuliah misalnya kuliah di IT nih. Terus dapet kerjaan... Kerjaan IT juga. Atau kedokteran. Mereka tiba-tiba setelah... 3 tahunan bisa langsung dapet itu unlimited visa. Karena... Uang. Karena mereka punya pendapatan yang proper... Setiap bulan. Dia pasti punya uang. Dia nggak minta duit pemerintah nih. Kalau yang freelance musician tuh... Dilihat dulu dikontrol di pantau nih sama pemerintah Jerman. Ini dia... Bisa... Bisa earn money sendiri nggak nih? Nggak nganggu pemerintah Jerman. Kalau pada saat itu gue mungkin... Pernah sedikit minta uang sosial... Mungkin gue nggak bisa dapet. Gue nggak pernah minta duit sosial. Walaupun sekarang kalau gue mau minta uang sosial... Bisa? Bisa. Karena gue berhak. Kecuali... Gue nggak boleh... Ikutan election aja. Karena itu juga gue nggak mau. Ngapain? Gue nggak ada urusannya ke politik Jerman. Tapi semuanya gue sama. Fasilitas buat warga negara... Gue bisa dapet juga. Widih... Mantep. Ngebulan sekali balik ke sana ya. Sebulan... eh setahun dua kali lah. Dua kali. Terakhir sebulan kemarin ya? Sebulan iya. Makanya next ikutlah. Gini. Jalan-jalan. Bikinin aja juga. Tidaknya dua bulan? Paling malah kayak gitu deh Farh. Oh iya? Naik abis? Bolak-balik. Baraya. Baraya. Cipaganti. Habis Cipaganti. Kerama jati, kerama jati. Lorena. Lorena. Bikin pesawat. Bikin pesawat. Campung. Transitnya dimana kalau? Tergantung mascapainya kan. Biasanya gue naik Emirates. Emirates di Abu Dhabi. Eh Abu Dhabi atau Dubai ya? Lupa gue. Dubai apa Abu Dhabi? Anyway. Kalau naik Qatar, transit di Doha. Naik Turkish Airways di Istanbul. Kalau naik KLM, langsung dari Jakarta. kita ke Amsterdam. Gak ke Singapura dulu deh. Kalau naik SQ baru. Oh SQ baru ya. 14 jam juga. Tapi lebih enak disuruh. Kalau 14 jam. Enak yang memang pesawat di Middle East atau Turkis. Nonton film apa lagi? Itu deh. Nonton filmnya ngulang-ngulang ada. Iya. Tapi banyak banget sekarang. Sekarang filmnya. Iya. Makanya enak. Tapi waktu ke Amerika kagak betah. Lama-lama ada pesawat. Bisa 21 jam. Naik apa? Naik ke yang? Ana. Oh Ana. Iya. Ke Tokyo dulu ya? Tokyo dulu ya. Tokyo dulu iya. Dari Tokyo ke Los Angeles ya? Dulu ke SF sama ke New York. Oh dari... Tapi dari Tokyo langsung ke New York? Ada di Amerikanya gak stop dulu terus baru ke New York? Oh Dallas. Oh kan. Dari Dallas dari pesawat kecil. Oh oke. Iya. Dari Dallas baru. Dari Dallas. Bukanya gue bilang kayak, Wah yang jauh banget ya mereka. Mereka gede banget sih gue dulu. Gue kalo kesana pasti sakit. Kaga kagak... Udah... Badan gue gak cocok udara bersih. Ketiap luar negeri. Oh nanti kejepang setiap luar negeri. Sakit mulu gue. Bingung gue. Kayaknya gue harus polusi dah. Iya. Lu main telelocator kali ya? Iya. Kayaknya gue pake insang aja deh. Hahaha Berlapas pake Insan Kayaknya mungkin Itu selalu winter atau summer? Engga, ya se-summernya kan Pasti 15 derajat 10 gitu lah, summer-summernya Jadi tips gua sih mungkin Biasanya orang agak nganggep remeh Ini, kayak angin gitu, lu jangan pake shell? Jarang, jarang Jadi lu tetep harus pake shell Biar lu lindungin itu, walaupun agak Jadi dia tricky sih kayaknya Tapi agak gerges-gerges gitu soalnya Iya bener-bener Walaupun 15, 18, 20 itu Kalo kita gak Memang dari negara yang Tropikal gini Kalo kesana kita harus pake aja Pake shell tuh ya Vital banget, jadi emang Untuk lindungi banget dengan kita seperti itu Agak rere Sama vitamin C aja Iya bener Sakit mulu gua, gak pernah gak sakit Pijut gak? Pijut, iya Lo menemukan tempatnya Oke Sandi Sandoro Kedepannya mau ada apa lagi nih? Udah total sama Mini Abu udah 14 Pasti banyak yang pengen dikerjain Apa lagi nih Om Sandi nih? Kedepannya itu, jadi beberapa tahun terakhirnya Terus 2020 Udah Ngerilis beberapa single juga baru Kemudian Terakhir itu single saya ada Sebenernya single religi sih Salawat Pas bulan Ramadhan kemarin kita rilis Terus ini untuk nextnya ada Mau release single terbaru Yang akan di-release kayaknya Setelah gua balik dari Jerman Setelah 19 September Terus Apa lagi ya? Ini Ke Jerman ada beberapa Penjakan Terus Terus Dobol-dobol gak ada lagi Dobol-dobol Dobol-dobol gak ada Pengen sih Cuman Narjin ini lagi sibuk berpolitik Iya Tapi pecah banget sih tuh Iklan lu mana Narjin sih Pacak ya Pecah banget tuh Gila gue bilang tiba-tiba Enggak Yang kita pertanyaan Wah kok Om Santinya mau gitu Yang membuat mau apa itu saat itu? Iya karena 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 kemauan Audiens juga sih Orang-orangnya Iya Ya mau ini ya Yang penting cuan kan Iya Itu pecah sih Itu kocak Akhirnya kan bikin Projectan sama Selvi Kitty juga ya Selvi Kitty ya Yang penting cuan Iya Karena pada saat Pandemi terakhir tuh 2021 kalo gak gak Gue tulis lagu itu Kemana gue pikir Ah keseng-eseng buat Sesuatu yang Belum pernah gue buat gitu Orang mungkin pikir Wah ngapain nih bikin-gininya Bebas-bebas aja Yang penting Setelah pandemi Kayaknya udah gak ada ya Mau genre apa Gak tau ya Musik ya Musik menurut gue Tapi kalo Menikmati Ya apapun genre-nya Ya udah Yang penting Membuat kita bahagia aja Iya Itu penting banget Membahagia maksudnya Yang mengerakkan hati kita Ada lagu balance Ujung-ujung kan bahagia aja Kita Dibuat dengan Distimulasi dengan lagu tersebut Menjadi Kesedihan kita Ya udah enak banget Tapi kan ujung-ujung Ujung-ujungnya happy gitu Iya Harus bahagia sih Penting itu harus bahagia Bener Gila Sandi Sandoro dong Puk tangan dong kita Sandi Sandoro Oh Lepas Lepas Kita akan jawab pertanyaan Dari para Raja Rimba Ada nama Dody Underscore Gorus Gitaris favorit siapa bang? Waduh banyak sih Gimana Dari Van Halen sih Dulu SMA Bawain Van Halen juga katanya Iya Rock-rock dulu SMA Iya Van Halen Jimmy Page Jimi Hendrix Hmm Hmm Gitaris Siapa lagi ya Hmm Ada namanya Tuh kan gua lupa Hmm Ben apa Blake Mills Keren juga Blake Mills Blake Mills Bukan Blake Mills ya Bukan dong Hahaha Hahaha Itu kategori kalo gak salah Latina ya Hahaha 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 Oke Berikutnya dari Prabowo Adi Bang Sandi Projekan Yang SMA Bang Narji Masih lanjut Kak Tuh tadi udah dijawab tuh Lagi sibuk Bang Narjinya ya Iya Pengennya sih Pengen dilanjut Tapi Narjinya sedang Sibuk berpolitik Iya Dan Saya juga lagi sibuk juga Tapi kalo Memang ada kemungkinan Ya gak Gak tutup ya Iya Gapeng Seru soalnya Iya Kocak juga sama Narji Oke berikutnya Dia suka pake singlet Soalnya Hahaha War Harbon Emang iya ya Selain jago ngemusik Abang satunya jago masak Emang Jago masak Gak jago sih Sebenernya karena dulu Karena 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 keadaan juga ya Waktu saya awal-awal di German Kan Kita hidup sendiri Kita harus mandiri Terus Harus bisa masak Kalo engga Bisa Bisa bokeh ya Maksudnya Dengan Dengan pengeluaran Pengeluaran untuk sebulan itu Kalo kita jajan terus Seminggu aja udah habis gitu Jadi harus bisa masak Yang mana Pertama kali itu saya disuruh masak juga Kan gak biasa juga disini Karena Ya emang udah budaya disini Paling gak Walaupun kita dari keluarga Ya menengah Ke bawah gitu ya Kan Dari dulu emang Ada si mbak lah gitu Di rumah yang masak Dan kita Mana ada yang belajar Masak Tahun Yang kelahiran tahun 73 74 75 Habis itu juga Kita pasti ada Yang masakin dirumah kan Gak pernah juga masak sendiri Jarang lah gitu Mungkin ada Atau dua Terus Begitu sebelum ke Jerman juga Gak ada yang Gak ada yang ngajarin masak juga Gak ada yang bapak ibu Gak pernah ngajarin masak juga kan Belajar dimana Belajar dimana Belajarinya sendiri Belajarin sama temen-temen disana gitu Jadi pertama kali Kan bumbunya beda tuh Nah Pokoknya basically Bumbu itu basicnya Kalau gue cuma bawang putih Bawang merah Terus Sedikit sauce tiram Garam tuh jangan ditaruh dulu Garam itu Ntar ujungnya aja Atau kalau mau taruh itu paling ujungnya aja Jangan Garam tuh taruh sedikit aja dulu Jangan Jangan banyak-banyak Kalau banyak kasihinan pasti Jangan sampai Atau paling nggak Jangan taruh garam dulu Terakhir aja Terakhir aja Udah ini baru taruh garam dikit aja Gue itu kuncinya sih Apa jagoan kalau lagi masak Apa ini makanan ya Gampang-gampang aja sih Mungkin kayak Makanan student jaman dulu ya Masih goreng Masih goreng bisa Terus 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 Kayak Apa ya Indomie Itu lagi Sampai mau daham Kayak daham gue Sendawa Iya Apa ya Misalnya pun Gule ayam Terus juga Oseng-oseng Tempe Terus nasi Terus nasi Nasi Tempe malah dong Sona Tempe malah Berapa ya Mungkin 3 euro 4 euro yang sih ini 3 euro berarti 60 euro Kayaknya sih gitu deh 3 euro Karena memang Kan bukan makanan sana Makanan impor Atau Kalaupun diproduksi Mungkin Buatan Belanda kali ya Orang-orang Karena komunitas Indonesia Banyak Belanda ya Ya gitu Terus Ya gue suka Setelah Ketika Setelah gue Nah itu juga tuh Orang-orang sana Cewek-ceweknya suka Masak Masak Makanya lu jago masak Harus cobain telur gue Dadar 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 gue Itu juga Itu Itu salah satu Apa namanya Salah satu Trik Bukan trik sih Ya kalo lu mau Ngedate sama Kenalan Itu gue masak Hah? Oh Lu bisa masak Lu bisa masak Do you want to try my egg? Egg Benedict Itu ngacau Egg Benedict Egg Benedict Do you want to try my egg? Iya Satu doang Do you want to try my egg? Left or right? Ya kan Maksudnya Di tangan kiri Tangan kanan Mana mana telurnya Gak tau Buat dimasakin Itu kan Bagus Oke Bojang Lapuk 018 Paling jauh manggung dimana bang? Paling jauh dari Jakarta kali ya? Jerman udah jauh Paling jauh Paling jauh Paling jauh Kayaknya di Kiev deh Di Kiev tuh mana sih? Di Ukraine Di nama Kiev Ukraine Dulu 2010 kayaknya di Kiev Di Barbarkano? Engga Jadi Waktu itu Bareng sama Jamalau Jadi dia bikin konset Iya 2010 Terus gue diundang As a future artist Her future artist Di Kiev Ukraine Kazakhstan pernah Dua kali Kazakhstan St. Petersburg Di Rusia Moscow Malah lagi Bumain Denmark Copenhagen Portugal belum Oh Portugal belum Spanyol pernah Di Granada 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 itu yang ada Pernah denger istana Alhambra gak? Tau Tau Di sana tuh? 2008 Berarti Gampar semua Eropa Timur udah Kena tuh ya? Ya Gampar semua sih Maksudnya Eropa Timur Kazakhstan Moskow St. Petersburg Moskow Perangkat Rusia Itu dia Rusia Oh Rusia ya? St. Petersburg Rusia Moskow kan Rusia 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 gimana itu? Rusia keren Rusia keren Jadi Orang tuh punya Punya image tentang Rusia Kan kayaknya Rusia kan Ya karena Hollywood Selalu dari dulu kan Musuhnya masih Rusia ya Ya mereka kan selalu Itu kan emang Musuh buitan dari dulu Amerika sama Rusia Jadi Padahal ujung-ujungnya Yang berkuasa itu Ya sama Mereka-mereka juga sebenernya Tapi Karena politik ya Rusia itu Rusia keren Rusia Rusia itu negara kaya Negara kaya Kayaan alamnya ada semua Teknologinya canggih Iya Dan dia sebenernya Dia kalo ngasih bantuan ke negara lain Dia gak perlu duit lagi Dia emang ikhlas aja gitu Gak kaya Yang Sebelahnya Ada Ada misi-misinya Iya Rusia sebenernya Ah minjem duit sama Putin lah Enggak Kita aku telpon dah teman-teman Ada sih telponnya Masuknya pejer 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 Anti Anggi Kenapa gak tau Percolil Triolestari bang Weh tadi udah dijawab Iya Gak ada yang bisa menggantikan Iya Karena tidak ada yang Bisa menggantikan Bung Glenfred Iya Dan so far Fituring-fituring aja Iya Iya Oke ini Om Sandi ini buat teman-teman Mungkin ada yang Yang tadi bilang Om Sandi kayaknya Enak banget ya hidup ya Hidup di Jerman gitu kan Gak tau susahnya kayak gimana sih gitu Iya Orang kan ngeliatnya yang udah jadinya doang nih Gak liat prosesnya tuh Iya Tapi ya itu manusiawi ya Iya Tapi ketika Orang pengen jadi kayak Om Sandi gitu kan Yang survive di negara orang Mungkin yang lagi nonton nih Di negara-negara orang Lagi banyak nih Entah di kuliah Atau jadi pekerja kayak di restoran Cuci piring gitu kan Tips biar survive dan Yakin deh sama hidupnya gimana itu Dalam berkarya atau musik apapun itu Yang paling basic sih menurut gue sih Accept everything, expect nothing Accept nothing, accept everything dalam hidup kita Jadi Karena Kita gak ada yang tau akan We never know Apa yang akan terjadi sama kehidupan kita kan Terus juga Kenalilah apa yang Bukan bakat ya Istilahnya apa yang kita Kan kita pasti tau nih Apa yang terbaik dari gue ya Gue misalnya apa sih yang paling keren dari gue gitu kan Hanya kita sendiri yang tau kan Potensi Potensi kita yang Yang paling Maksimal ya Yang apa Dari kita sendiri gitu Ya gue malah gue lihat Wah kayaknya gue Kalau gue jadi arsitek Oke sih Cuman average aja kali gue Cuman kalau di musik mungkin gue lebih Ya karena Gue punya marah sendiri gitu Gue punya Emang punya Kekuatan yang lain gitu Ya Very special in music Ini kalau di architecture Gue bisa aja jadi arsitek Cuman Average aja Ya Mungkin Itulah Tips gue Ya kenalilah kita Apa bakat kita yang paling Yang kita Paling bisa lakukan Yang terbaiknya Apa Kemudian Kerja keras Chase your dream Accept everything Expect nothing Gila Puk tangan buat Sandi Sandoro Gopar Gopar Tengih banget Tengih banget Kerja keras Dan terimakasih buat semuanya nih Yang udah nonton episode kali ini Jangan lupa untuk follow instagramnya ProsclubTV Sama Biru Singaraja underscore official Subscribe channel itu ProsclubTV Dan Biru Singaraja Juga ada Tiktoknya ProsclubTV Dan Spotify-nya di Ngobar R-nya 2 Kita gak beri sampai sini Karena kita akan Melihat dan mendengarkan Om Sandi Sandoro Nyanyi Baik semuanya Ya Hidup penuh dengan tantangan Jatuh Jagal tidak berhasil Tidak akan mengurung Tekad kita Untuk Maju Untuk Pagi 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 dan berjuang 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 Sp ca Pagi dan berjuang Pagi dan berjuang Pagi dan berjuang Maksudnya terjumpa, maksudnya terjumpa Raja Rimbang, singgara jamin Senyumanmu Masih jelas terkenang hadir selalu Seakan tak mau hilang dariku Oh no Dariku Takkan mudah Ku bisa melupakan segalanya Yang telah terjadi diantara Kau dan aku Di antara Kita berdua Kini tak ada terdengar kabar dari dirimu Kini kau telah menghilang jauh dari diriku Semua tinggal cerita antara kau dan aku Namun satu yang perlu engkau tahu Tapi cintaku padamu Tak pernah padamu Oh no Tak pernah padamu Api cintaku padamu Oh no Oh no Kini tak ada terdengar kabar dari dirimu Kini kau telah menghilang jauh dari dirimu Semua tinggal cerita antara kau dan aku Namun satu yang perlu engkau tahu Tapi cintaku padamu Tak pernah padamu Tak pernah padamu Tak pernah padamu Terima kasih Terakhir ini yang saya do Tak pernah padamu Tanpa dirimu Boju tajuk Tak rindu Kupadamu Sendiriku Punggah harus Menikmati Nyanyian sang rembulan Engkauan seharusnya Di sisiku Kau yang selalu ada Di hayaku Semoga kau mendengar Lagu ini yang ku cipta Untukmu Kasihku Ini-ini laguku Hanya untuk dirimu Janda cintaku Padamu Oh sayang Engkau yang seharusnya Di sisi ku Oh kan selalu ada Di hayaku Semoga kau mendengar Lagu ini yang ku cinta Untukmu Kasihku Ini-ini laguku Hanya untuk dirimu Janda cintaku Padamu Oh hey Do-do-do Oh oh yeah Sha-da-da-na Oh oh hey Yeah, yeah, yeah Semuanya Kasihku Ini-ini laguku Hanya untuk dirimu Tanda cintaku Padamu Tanda cintaku Kasihku Ini-ini laguku Hanya untuk dirimu Tanda cintaku Tanda cintaku Tanda cintaku Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Melayang indah bersama angan-angan, tiba-tiba aku jatuh cinta. Berjuta rasanya, betapa indahnya, tiba-tiba aku jatuh cinta. Oh, berjuta-juta rasanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.